Oke, selamat siang teman-teman semuanya, baik yang ada di Binus Anggret pada hari yang cerah ini dan juga teman-teman yang ada di Zoom mungkin teman-teman yang di sini, nggak kelihatan sih aku doang, ya udah deh aku udah ada 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 ada, kalau teman-teman yang di Zoom, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Yohana, aku dari Civening Angkatan 2002-2003, nah dan ini mungkin tadi kameranya nanti kalau muter lagi boleh ya teman-teman, ya dan aku, nah, gak menutup ya kameranya, tak ada di situ. Oke, kembali lagi ke aku, dan ya pada hari ini kita acaranya adalah persiapan interview untuk teman-teman yang shortlisted di tahun 2024 ini, mungkin boleh teguh ke tangan sekali lagi, yang ada di Zoom, silahkan kasih emoji, boleh apapun, dan selamat juga untuk teman-teman yang di Zoom, boleh applaud dirinya sendiri, pokok, you made it gitu ya, karena aku yakin gak mudah untuk teman-teman bisa sampai ada di titik ini, itu pasti ada perjuangannya masing-masing, jadi selamat, dan pada hari ini teman-teman, acara Civening Interview kita adalah program dari Civening Buddy yang diselenggarakan oleh Civening Alumni Association Indonesia, jadi nanti boleh selesai acara ini, berkenalan dengan teman-teman Civening Alumni CAI, kita bilangnya CAI gitu ya, dan mungkin juga mau ketemu sama kakak-kakak dari British MC-nya, dan kakak-kakak yang nanti juga akan jadi pembicara, jadi ya juga boleh, gitu. Nah, hari ini acaranya simple, kita akan ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak pembicara, tapi acara utamanya nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, ada mentoring interview. Nah, itu nanti teman-teman akan di pairing, teman-teman yang di online juga akan di pairing gitu ya, di dalam pre-classroom, dengan kakak-kakak mentor, yang adalah mentor-mentor dari Civening Alumni, tahun-tahun sebelum-sebelumnya, jadi jangan langsung pulang, pokoknya take your time untuk mentoring, tanya sebanyak-banyaknya tentang interview, dicatat, dan intinya kita prepare our best lah hari ini, karena ada yang udah mulai interview minggu depan nih, dan aku juga tahu dari salah satu teman aku, ada yang interview hari Senin nanti, gitu. Jadi, ya intinya kita do our best, and let God and universe do it right. Nah, oke, kita langsung ya, teman-teman, hari ini sebelum kita masuk ke acara talk show, akan ada beberapa remarks, jadi pertama-tama aku mau memanggil untuk kata sambutan dari perwakilan BINUS University sebagai partner kita hari ini, dari Mr. Rangga Aditya, untuk memberikan sempatan dulu aku. Oke, terdengar ya di Jumu? Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman. Selamat siang, teman-teman. Amin. Semangat, biar dapet. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ya ke Miss Dea, Miss Dea, yang sudah berkenan untuk membuat acaranya di sini. Bagi kami itu, Chevening Alumni Association Indonesia itu salah satu partner strategis kami. Karena di sana juga ada Mbak Dayu yang senang kemudian berbagi dan mengempower teman-teman. Dan di BINUS, in total, fakulti member kami ada enam orang lah yang memang Chevening Alumni juga. Jadi saya pribadi melihat kontribusi dari Chevening Alumni itu luar biasa lah. Sedat-sedatnya untuk memberikan manfaat bagi sesama. Senang banget hari ini. Bisa ketemu sama teman-teman. Ini shortlist sih sudah ya. Oke. Jadi ini yang akan menerima beasiswa. Dan insya Allah. Saya agak miss gitu ya. Walaupun saya bukan Chevening Awardee gitu. Ada lembaga beasiswa lain gitu ya. Tapi bagi saya, ini luar biasa ya asosiasi alumni-nya. Karena kok bisa ada acara kayak capacity building-nya buat orang-orang yang mau diinterview. Kok bisa gitu? Luar biasa. Satu-satunya taruh buat teman-teman kita. Taruh. Taruh gini pengalaman saya, teman-teman. Saya saat mau interview Bia Tiswa, itu nyari-nyari. Dulu belum secanggih sekarang ya. Jadi harus nyari lewat blog dan segala macam orang-orang yang list gitu. Dan makin saya cari, makin saya bingung. Karena beda-beda tuh. Ngasih informasinya. Harus beginilah, harus beginilah. Tunjukkan inilah, mimik seperti ini. Macem-macem lah. Akhirnya, gak ada juga yang kepake. Akhirnya karena panik juga jadi bener-bener yaudah apa adanya gitu. Tapi dengan adanya kayak gini, saya yakin ini akan membuat teman-teman kesempatan semakin tinggi. Sekaligus juga pengalamannya, teman-teman. Karena yang akan nanti mentoring, ada mentoring ya? Ada, mas. Yang akan mentoring itu nanti alumni-aluminya langsung. Orang-orang yang memang sudah terbuki, sukses gitu. Jadi, apapun itu, pengalaman ini pasti akan sangat berharga, saya yakin. Dan mengingat teman-teman dari job liquid nih, menurut saya sih, masalah keterima-gaketerima itu cuma masalah kuota. Jadi, teman-teman udah luar biasa bisa ada di sini, memisihkan berbagai macam orang-orang. Ini kan cuma perkara budgetnya sekian gitu kan. Betul ya. Kalian luar biasa, loh. Jadi, jangan khawatir. Tadi juga udah dibahas. Daftar lagi aja, ikut lagi aja. Karena teman-teman udah pernah ada di sini, tinggal sedikit lagi untuk bisa sampai di situasi teman-teman. Dan saya berdoa, mudah-mudahan teman-teman yang nanti keterima. Yang paling penting bisa memberikan manfaat buat diri teman-teman. Dan jangan lupa memberikan manfaat buat sesama. Karena itulah sebaik-baiknya orang di dunia. Jadi, alim saya. Mungkin itu saja, karena saya nggak mau terlalu formal. Tadi kemarin juga udah tanya, Mbak Dayi ini asalnya formal apa informal? Kata Mbak Dayi, ah nggak, nggak informal kok boleh pakai kaos. Alhamdulillah, semuanya pakai kaos. Tapi, mudah-mudahan nanti di mentoringnya, teman-teman bisa benar-benar dapat insight-nya. Bisa benar-benar bermanfaat buat... Minggu depan ya, saya ucapkan sukses buat teman-teman semua. Yang terbaik buat aplikasi teman-teman. Dan semoga teman-teman mendapatkan kita-kita teman-teman. Apalagi di UK, salah satu lembaga yang... Soal satu negara yang menurut saya akan mendapatkan panggungnya itu luar biasa hebat. Dan saya yakin siapapun yang kembali dari saya pasti akan mendapatkan panggung. Mbak Betapi Kualidaya, saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selama ada di BINUS. Mohon maaf sekali, inilah kami seada-adanya dianggrek begini. Tapi... Seada ya, ya? Tapi mudah-mudahan materi ini membuat teman-teman meninggalkan BINUS dengan kesan yang baik. Walaupun tak biadanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang, mas. Oh iya, lupa. Iya, makasih. Oke, makasih banyak Mas Rangga Aditya. Kita bukan mister ya. Oke, sambutan berikutnya. Mau ada opening remarks dari Ciuming Alumni Perk Coordinator dari Mbak Raras. Nah, mungkin silakan Mbak Raras. Ini ada di aku. Nah, ini Mbak Raras, ini got super. Wow. Jangan takut ya. Halo semuanya. Halo semuanya ada di online. Indonesia, Timur Leste, kayaknya semuanya ada di sini. Makasih teman-teman yang udah datang dari Bengkulu, Padang, Bekasi, Cibubur. Pantai Indah Kapu kan? Paling jauh kayaknya. So, halo, selamat pagi. Selamat pagi? Selamat sore. Udah mau sore ya. Welcome. Ini aku hanya mewakili dari teman-teman tim Ciuming di British Embassy Jakarta. Mereka mohon maaf tidak bisa hadir hari ini. Tapi dari tim Ciuming di British Embassy ada Mbak Poni, di saya, ini itu scholarship and alumni coordinator. Ada saya, Raras, network and alumni officer. Ada Mbak Busisa, yang juga join kayaknya di online Ciuming program assistant. Dan ada Pak Nick Faulkner, head of Ciuming scholarship. Jadi, we are very happy to see you in person now, karena interview-nya online. Ya, mungkin bagi teman-teman nanti kita akan ngobrol lebih lanjut soal logistik dan tips online interview itu seperti apa. Di sini juga banyak teman-teman yang ngerasain interview online pada satu-satunya dia. Tapi ya, I just want to say thank you so much for coming here. Thank you so much for the enthusiasm, for sharing policy program. Tapi paling the best, thank you, adalah buat teman-teman di CAI sih, Ciuming Alumni Association Indonesia dan juga Ciuming Chef Buddy. Gak cuman alumni, tapi juga scholars. Ada Kak Oki di Zoom, yang banyak banget berdedikasi, walaupun dia lagi kolah di UK. Jadi, kayaknya jam berapa ini di sana? Jam 17 pagi, 8 pagi, 9 pagi kayaknya, luar biasa. So, ya, just want to say thank you, congratulations once again for making this part into the interview stage. Masih, nggak minggu depan sih, 2 minggu lagi. Siapa yang di sini udah book slot interview? Semua ya, kalau belum awal. So, ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tapi ya, for now, thank you so much and welcome. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dara. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke speaker berikutnya, aku mau coba ngomong dulu ya ke teman-teman yang di Zoom, supaya memastikan suaranya terdengar jelas sama teman-teman yang di Zoom. Kalau sekarang, suara aku masih mendem? Atau kecil? Masih kecil, Kak. Kalau begini, kalau begini, tanpa ada mic. Better. Oh, clear. Iya, jadi. Jadi, aku nggak usah pakai ini ya, teman-teman ya. Oke. Kalau misalkan aku, bentar ya, tes. Oke. Kalau sekarang, terdengar juga nggak? Sekarang? Jelas. Jelas. Ini aku coba pakai mic nempel, tapi yang kedua. Ya, oke. Oke. Ya, oke. Jadi. Lagi di tes, Kak. Oke. Oke, sebentar ya, teman-teman. Satu, dua, tes. Kedengar nggak, teman-teman? Eh? Terdengar, jelas. Masuk, masuk, masuk. Oke. Oke, sip. Jadi, ini udah oke ya, teman-teman. Begini ya. Oke. Siap, mantap. Jadi, mohon maaf dari tadi teman-teman yang ada di Zoom, suaranya terdengarnya kurang jelas. Jadi, ada banyak remarks yang pertama tadi juga kurang jelas terdengar. Mohon maaf. Ada banyak jokes-jokes lucu juga. Sebenarnya tadi juga agak miss kita jadinya ya. Nanti jokes-nya kita replay ya nanti di akhir. Tapi, yang penting nanti konten-konten di sini bisa terdengar dengan jelas ya, hopefully. Kalau nanti ada kendala suara lagi juga tolong diberitahu supaya kita bisa langsung menindaklanjuti. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Untuk opening remarks yang ketiga, kita akan mendengarkan dari CAI atau Cibening Alumni Association Indonesia. Kak Niko, dipersilahkan. Di kerah boleh kak, Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang di Indonesia. Kemudian selamat pagi teman-teman yang ada di London, ada Oki. Sama Dewa ya. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Ini adalah acara yang dibuat sama CAI, Cibening Alumni Association Indonesia. Ini udah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Jadi, Cibening udah 40 tahun lebih di Indonesia. Kemudian, asosiasinya sendiri kita baru berjalan sekitar 7 tahun. Pertama kali dibangun oleh Mbak Dayu. Seha untuk Presiden pertama kita. Kemudian, Presiden keduanya itu masa jabatannya 2 tahun-2 tahun sekali ya. Jadi, Mbak Dayu, kemudian Mbak Gita, kemudian Kak Stella. Terakhir adalah sekarang ini KDA. Jadi, Presiden kita semuanya perempuan. Karena kita selalu di prinsipnya Cibening itu kita selalu inklusif. Nah, nggak tahu nih, kalau untuk Presiden kedepannya jangan-jangan adalah nanti, gitu kan. Head of Chef Badi kita. Oh ya, jadi saya lupa perkenalan. Nama saya Muhammad Septeniko Prasetyo. Saya di sini mewakili Ibu Dea, Presiden kita, sebagai VP of Alumni Engagement-nya CAI. Selain sejarahnya CAI tadi, saya juga mau share, kenapa sih kita ngelakuin, kenapa sih kita buat Chef Badi ini? Tadi kan Mas Rangga sempat nanya ya, amazed dengan asosiasi yang bisa bikin acara buat calon anggotanya, gitu kan. Nah, kenapa kita bikin? Karena kita selalu di CAI ini kan tadi saya bilang inklusifitas, kemudian kita juga selalu pengen paid forward. Kita pengen, karena kita udah dapet scholarship dari pementah UK, kemudian juga sebagian dari alumni-alumni yang baru biasa terutama, karena kan kita baru bikin Chef Badi kurang lebih 4 tahun ya. Sebelumnya namanya Chefening Mentorship. Nah, kita pengen balikin lagi ke teman-teman, karena kita juga pengen punya impact buat Indonesia, gitu kan. pengen ada beberapa SGD kan, kayak SGD 4 untuk quality education, SGD 10 buat, untuk reducing inequality. Jadi, kita pengen itu asosiasi kita juga gak hanya berdampak buat asosiasi kita sendiri, tapi juga buat Indonesia, gitu. Terus, apalagi tadi, oh biasanya nanti di sesi yang berikutnya kan kita ada talk show, itu membahas apa sih yang Chefening cari dari teman-teman, gitu kan. Nah, biasanya itu juga yang ditanyakan orang-orang ke alumni-alumni Chefening. Sebenarnya, Chefening ini nyari apa sih dari kita? Biasanya saya cukup jawab satu jawaban simpel sih. Chefening tuh pengen cari yang kayak gini loh. Ini kalau teman-teman bisa baca. Orang-orang yang... Determine, ready. Banyak sebenarnya. Tapi, sebenarnya Chefening tuh pengen cari orang yang punya kapabilitas untuk, walaupun dia cuma satu orang, tapi bisa untuk melakukan banyak hal, gitu. Nah, terus juga, kenapa sih kita pengen ngumpulinnya offline? Ya, karena teman-teman bisa fight check sendiri sama teman-teman, ya. Karena setiap kali saya ketemu dengan alumni-alumni Chefening itu, selalu pasti setiap pertama kali ngobrol itu langsung klik, gitu. Nah, teman-teman kalau ngobrol sama teman-teman yang sekarang itu langsung klik, atau sama alumni langsung klik, jangan-jangan ini berikutnya adalah Chefening sekolah kita, gitu. Gak gitu. Jadi, fight check dulu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya di sini. Karena kita nggak terlalu banyak waktunya, cuma sampai jam 5 sore. Kalau misalnya belum puas, ditodong aja alumni-nya setelah selesai acara, ditanya-tanya lagi. Kemudian, terakhir saya mau bilang terima kasih buat, pertama, buat teman-teman dari BINUS, Mas Rangga, Mbak Dayu, Mas Jerry, Jepri tadi. Kemudian, terima kasih buat British Embassy Jakarta, yang selalu support kita. Dan terakhir, terima kasih buat tim Chef Buddy dan mentor kita. Boleh berdiri dong, teman-teman dari Chef Buddy. Ini ada BERT, ini BERT, ini Head of Chef Buddy kita. Ada Cipe, ada Yohi, kemudian ada Lia, ada Eno. Boleh berdiri? Eno. Kemudian ada Daphini. Kemudian ada, saya lupa. Oh, yang di Zoom. Yang di Zoom ada Lukman, ada Oki, ada Dewa, kemudian ada Kak Rendeng. Kemudian sama teman-teman mentor kita juga yang udah hadir hari ini, baik di online maupun offline. Terima kasih banyak atas kontribusinya. Dan terakhir, selamat. Semoga berikutnya teman-teman yang ada di sini membantu kita dalam, apa namanya, membangun Indonesia. Terakhirnya membangun Indonesia ya. Terima kasih, Kak Diko. Oke, teman-teman, ini kita sekarang akan mendengarkan opening remarks terakhir dari perwakilan program Chef Buddy itu sendiri kepada Kak Bert Ginting. Ya, di mana kita? Oke, yang di Zoom, apa suara saya terdengar? Jelas, Kak. Oke, oke. Tidak dengar, Kak. Gak apa-apa, gini aja. Jadi, pertama-tama, selamat siang semuanya. Selamat terima kasih kepada pihak BINUS ya, dari Mas Rangga, Kak Dayu, dan juga Mas Jebri. Mana ya? Oh ini, Mas Jebri gitu. Jadi, pertama-tama, terima kasih untuk kerjasamanya gitu. Jadi, kita bisa melakukan acara ini di sini. Terima kasih juga kepada BINUS Embassy Jakarta yang juga sudah selalu men-support Chef Buddy dan juga CAI kepada Ibu Presiden dan juga Niko gitu. Dan untuk para mentor, para kakak-kakak yang ada di Zoom maupun online maupun offline dan juga semua shortlisted candidates ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, tadi pagi itu aku cek ternyata yang daftar itu sampai 170-an orang gitu ya. Tepuk tangan dulu nih. Jadi, luar biasa. Merasa, wah, antusiasma teman-teman di sini sangat hebat ya untuk mengikuti acara ini. Jadi, kalau teman-teman semuanya pada semangat ikut juga, kita juga Chef Buddy bikin acara juga akan semakan semangat gitu. Dengan mentor-mentor, juga mentor-mentor dari Civening Alumni yang memang kalau di Civening itu emang udah ada apa ya bisa dibilang ya. Pay it forward-nya itu udah ada gitu. Udah terinstall gitu ya. Kalau bisa dibilang gitu. Jadi, emang kita bikin acara, fasilitasi acara aja. Mentor-mentornya pada datang gitu. Karena memang salah satunya ada networking dan juga keep in touch melalui acara-acara seperti ini gitu. Dan mungkin kalau misalnya aku flashback lagi di tahun 2021, berarti 3 tahun lalu ya. Nah, aku posisinya di teman-teman nih. Kayak, wah, ngeliat nih teman-temannya gitu. Kayak mungkin udah mulai menimbang-nimbang nih. Ini saingan aku teman gitu ya. Pasti ada. Eh, aku jodoh gitu ya. Ada yang mau dusihin gitu. Jadi, cuman kalau aku di sini mau ngasih tau ke teman-teman, mungkin waktu itu aku pertama-tama langsung temenan sama teman-teman yang lain gitu. Kenal-kenalan. Dan juga, waktu itu tuh aku ingat banget ada di angkatan aku itu namanya Kak Beatrix, ada di online dan juga Albert Gana gitu ya. Mereka tuh membuat fasilitasi kita seangkatan untuk saling mock-up interview gitu. Selain sama alumni, kita juga sama saling mock-up interview. Dan kita ngeliat, oh, kita bukan saingan di sini. Kita emang sama-sama sedang berjuang gitu ya. Di sini sama-sama orang-orang yang memang ingin membuat influence yang lebih baik di Indonesia. Dan juga kita ingin mendapatkan networking yang sangat baik. Karena aku yakin kalau misalnya teman-teman udah shortlisted itu pasti teman-teman udah punya value. Melalui SI-nya udah punya value yang sudah dilihat dari panelist dan itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Jadi, sisanya tinggal kita bekerja, berdoa, dan berserah gitu. Kalau rejeki gak akan kemana gitu ya. Dan juga mungkin ada teman-teman juga yang waktu itu mungkin memang kita sama-sama shortlisted akhirnya jadi temenan di UK gitu. Mungkin dengan rejeki yang lain gitu. Jadi, di sini saya sebagai ketua CahBadi salah satu yang membuat saya ingin memfasilitasi teman-teman di sini selain dengan mentee dan mentor adalah kita bisa menetworking ya di sini gitu. Yang awalnya mungkin kita tidak kenal satu sama lain tapi kita bisa kenal ya. Mungkin teman-teman ada yang dari sektor media, low, arts, atau mungkin juga sustainability, energy, dan lain-lainnya gitu yang aku tidak sebutkan. Di situ teman-teman bisa saling ber-networking melalui acara-acara yang kita buat di CahBadi ini. Tidak hanya sesama teman-teman tapi juga dengan mentor-mentor gitu. Dengan para alumni. Karena kita juga alumni ini juga kalau misalnya kita bisa ber-network dengan teman-teman kita juga senang gitu. Kita bisa memperluas network. Oh iya. Oh iya, ini panelis kita. Silahkan. Oke. Oke. Mungkin aku sedikit update ya tentang CahBadi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti sudah lolos jadi chef pening scholar gitu ya. Jadi join CahBadi ya. Jadi kita bisa. Ini udah promosi sebelumnya. Jadi CahBadi ini kita punya lima. Kita punya lima program. Jadi yang pertama itu Zoom mentoring. Jadi kalau misalnya teman-teman. Aku mau nanya dulu. Di sini siapa yang ikut program CahBadi gitu? Yang ya September. Oh iya. Di sini lumayan ya. Ada beberapa. Yang di Zoom mungkin bisa hands up atau saya-saya gitu. Maaf. Ya. banyak lah. Amin lah. Saya mengimani. Saya mengimani banyak ya. Jadi kita tuh ada lima. Yang pertama itu Zoom mentoring session yang tahun lalu itu sama Kak Marisa Anita, Kak Tia, Kak Lina Rahman gitu ya. Jadi itu memang salah satunya adalah kita mau untuk teman-teman apply chippening itu bisa bisa mendapatkan mentoring seperti ini juga itu one event. Terus juga ada one on one. Mungkin di sini ada juga yang one on one dapat mentor yaitu chippening alumni dan mungkin juga ada yang tidak keterima ya. Maaf ya. Itu juga. Kemudian ada social media. Nanti-nanti yang menjelaskan. Nanti-nanti yang menjelaskannya ya. tenang ada closer di sini guys. Oh iya udah kena banyak gitu ya di Instagram, di Telegram gitu kan di senang ya. Oke lah. Maaf ya jika kalian menjadi salah satu. Terus ada social media mau Instagram, Youtube, ataupun Xspace gitu ya. Dan ada juga kita juga salah satunya di sini nanti akan memfasilitasi buat teman-teman yang dari daerah ataupun mungkin teman-teman yang ingin terfasilitasi dalam IELTS. Karena kita tahu banyak ini sih bekerja dan juga mungkin tidak sempat kita akan memfasilitasi untuk IELTS juga gitu. Dan terakhir ini salah satu seriesnya itu adalah interview mentoring gitu. Nah, datanya itu untuk Zoom mentoring itu aplikasinya adalah 815 tapi karena Zoom itu terbatas ya sebenarnya. Jadi kita terima itu 408 jadi masih 50%. Tapi kalau untuk intensif one-on-one itu yang pendaftarnya 1080 teman-teman. Jadi kita bisa meng-cover 1190. Jadi ada 900 hati yang tidak bisa kami jaga. Jadi maaf ya guys. Jadi untuk 900 orang itu mungkin ya itu mohon maaf. Ya kalau misalnya sudah short list keren kan? Bisa gitu. Emang udah jodohnya. Kalau yang belum masih bisa tahun depan gitu ya. Kita buka lagi. Tapi satu note yang kita dapatkan adalah dari 815-nya itu dari orang-orang yang keterima itu 60%-nya dari luar-luar Jawa. Tepat tangan dulu. Dengan coverage 15% dari teman-teman penyandang disabilitas dan juga dari daerah tertinggal. Jadi memang salah satunya kan kita disini ingin memfasilitasi inclusivity dan diversity. Jadi diharapkan dengan adanya Chef Badini juga kita bisa membuat dampak influence yang lebih lagi untuk teman-teman inclusif. Dan mungkin itu adalah dari pencapaiannya juga. Nah juga untuk IG Live dan Youtube itu dari talk show yang setiap minggu ya mungkin kalau teman-teman kan kayaknya disini aku lihat ada banyak yang ikut IG Live-nya gitu ya dengan alumni yang berbeda-beda itu kita sampai 10.000 viewers gitu ya. Dan juga ada X-Space juga gitu. Mungkin teman-teman disini ada yang main Twitter gitu kan nanti juga bisa diramaikannya itu ya dengan para seleb-seleb X ya namanya bukan Twitter lagi ya X. Dan juga terakhir kemarin kami bikin ada acara Secure Your LOS Series bekerjasama dengan British Council itu ternyata kita bisa mendapatkan 40%-nya dari luar Pulau Jawa. Jadi diharapkan dengan ada achieving body ini kita bisa memberikan dampak kepada teman-teman yang memang membutuhkan dan juga bisa memperlebar influence dari teman-teman mentor dan alumi juga. Itu. Oke, dan mungkin pesan dari saya juga kepada teman-teman yang disini enjoy acaranya. Kita udah menyiapkan mentor kita juga udah menyiapkan beberapa hal disini enjoy aja kalau bisa buatlah teman sebanyak-banyaknya buatlah networking sebanyak-banyaknya semoga dengan adanya acara ini goals-nya itu bisa lebih luas lagi gitu bahwa kita bisa berkoliberasi untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Oke, mungkin itu saja pesan dari saya enjoy acaranya dan saya kembalikan kepada Yohan. Makasih. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak Bert. Mungkin, sorry Kak, tadi apa sih? Aku nggak dengar kode itu. Oh, pelakat. Oke. Maaf ya, kita santai aja nih teman-teman disini ya. Oke, teman-teman. Sekarang sebagai tanda terima kasih juga kepada Binus University yang sudah welcoming kita di rumahnya dengan begitu hangat. Kita mau memberikan sedikit kenang-kenangan dari CAI dan Cibunik Badi kepada teman-teman dari Binus University. Boleh ke tengah, Kakak-kakak. Terima kasih banyak, Mas Ranggaran. untuk kalau gak resier bisa diambil terima kasih. Terima kasih. Kita ekpar lagi. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, teman-teman Binus. Nanti teman-teman juga jangan lupa mungkin kalau eksplor kampus sedikit boleh ya? Kakak-kakak boleh ya? Keliling-keliling gitu kalau mau lihat-lihat kampusnya. Oke, teman-teman mungkin sedikit sebelum kita mulai talk show kita hari ini. tadi dari opening remarks aku udah mendengar beberapa keyword-keyword yang menurut aku ini tuh menarik karena bagi aku ya personally ya mungkin dari KKKK alumni yang lain juga ini tuh adalah beberapa karakteristik yang Cibunik banget menurut aku. Kayak dari bagiku ya dan dari pengalamanku Cibunik ini memang beasiswa yang cukup beda sebetulnya dari beasiswa-beasiswa lain karena aku merasakan banget sih semangat inklusifitas dan diversity yang ada di Cibunik ini tuh betul-betul very strong gitu dan apa ya sangat terasa juga lah ketika kita berada di UK sana. Nah, jadi aku sedikit penasaran alasannya kenapa sih teman-teman memilih beasiswa Cibunik gitu. Mungkin aku yakin teman-teman pasti juga daftar beasiswa yang lain gitu tapi kenapa sih teman-teman particularly daftar Cibunik gitu. Aku mungkin penasaran sedikit kalau misalkan teman-teman ada yang mau sharing atau oh oke ini enggak ini tuh kita beneran sharing aja kita iya halo tes kenalin saya Diva sejujurnya ini pertama kali daftar saya bening dan gak expect nyampe kalau dari saya sendiri tuh alasannya sebenarnya ngeliat Cibunik ini bukan dari beasiswanya sebenarnya tapi dari inklusivitas sama equality-nya karena kan ceritanya saya ini mendirikan usaha nah sebagian besar yang kerja itu adalah ibu-ibu dan pemuda-pemuda yang secara pendidikan terbatas gitu nah visinya ke depan itu pengen bikin sesuatu atau foundation yang bisa support itu jadi siapapun itu punya kesempatan yang sama siapapun itu bisa kerja siapapun punya akses kayak kita sebenarnya nah dari situ itu yang akhirnya ditulis terus sebenarnya yang lucu tuh waktu baca eh waktu nulis isi itu sama ngeliat ngeliat visi-visinya sebenarnya apa sih ini saya pending ini gitu nah karena lihat gak terbatas usia kan yang bisa daftar pendidikan gak dilihat gitu kayaknya oh iya ini kayaknya yaudah coba aja gitu sih Ren Ren makasih banyak Mas Diva ya kakak boleh halo semuanya semoga kedengeran nama aku Riani mungkin boleh biarin di zoom jadi aku pernah ikut zoom tapi gak tau kak chef body atau bukan sekitar 2020-2021 alumni nya tuh dari Aceh dan dia share perjalanan dia play chevening disitu dia bilang bahwa dia daftar chevening karena di Aceh kalau mau IELTS itu paling deket sekitar 6-12 jam gitu jadi setau dia dan setau aku juga ini satu-satunya beasiswa yang IELTS nya tuh gak minta di depan gitu ya terus dia cerita lah kayak dia juga harus nabung dan lain-lain jadi kayak dia ngerasa ini beasiswanya sangat inklusif IELTS nya bisa di belakang dan banyak hal yang bisa di belakang gitu ya kayak maksudnya maksudnya mungkin ada yang belum bikin reference sweater gitu ada yang belum daftar kampus gitu dan kebetulan aku minggu depan tes IELTS juga jadi itu sebenarnya alasan pertama karena denger pengalaman alumni yang dari Aceh dan yang kedua sebenarnya di industri aku kerja cukup banyak alumni chevening salah satunya Yohana yang kita industri nya gak terlalu jauh gitu ya dan pasti yang udah S2 dan dapet beasiswa kan banyak gitu ya tapi aku ngerasa kalau aku tahu dia alumni chevening itu biasanya orangnya lumayan nyentrik agak beda sama beasiswa sebelah jadi kayak maksudnya kayak gitu sih jadi aku udah punya semacam aduh kan gak dimilai ya jadi aku udah punya bias juga jadi aku misalnya aku pernah kerja juga sama Mbak Gita tahun lalu jadi orang-orang yang aku tahu chevening terus klien-klien aku yang aku rasa keren tiba-tiba besoknya chevening gitu kayak oh kayaknya kalau orang-orangnya kayak gitu daftarnya mungkin chevening gitu jadi aku ya orang-orang yang aku admire orang-orang aku respect orang-orang yang jadi role model aku majority daftar chevening jadi ini satu-satunya beasiswa yang aku pernah daftar dan semoga satu-satunya beasiswa yang nerima aku juga amin alhamdulillah terima kasih karyani untuk sharingnya oke teman-teman aku yakin alasan teman-teman daftar chevening beragam unik-unik tapi aku yakin apapun motivasi yang membawa teman-teman menuju chevening pasti selama motivasinya itu tulus itu jangan lupa disampaikan juga nanti di dalam interview karena most likely itu nanti akan ditanyakan jadi tetap be authentic jujur dengan value dan motivasi teman-teman masing-masing pasti itu nanti akan terasa juga kok sampai ke interviewernya meskipun online ya tapi pasti energinya itu nyampe oke dengan mengucap bismillah ya sambil deg-degan marilah kita mulai ya sesi hari ini bisa ya oke langsung saja kita akan mulai untuk sesi talk show hari ini nah teman-teman karena speaker kita sudah lengkap jadi nanti mau aku panggil satu-satu untuk ke depan silahkan pilih hot seat mau yang mana gitu ya bebas mau di sini sebelah aku gitu kan atau di sana gitu oke teman-teman pertama-tama aku mau memanggil speaker kita yang pertama adalah Kak Raras Tulandaru dari British Embassy Jakarta sebagai network dan alumni officer Kak Raras oke 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 ya hot seat yang pertama oke nanti kita janji duduknya bareng ya soalnya agak susah harus manjat oke nah panelist kita yang kedua adalah Mas Ahmad Fuwadi dari Civening Alumni 2004 2005 dan Mas Ahmad Fuwadi ini dulu adalah MSC Film Documentary dari Royal Holloway University of London oke dan hot seat yang ketiga sebelah aku adalah Kak Kevin Stewart Civening Alumni 2000 2001 dulu adalah MSC Business Analytics University of Edinburgh oke boleh tepuk tangan sekali lagi untuk speaker-pegit kita oke silahkan duduk teman-teman agak manjat duduknya oke udah oke nyaman semuanya boleh diambil minumnya juga kalau awus gitu oke terima kasih banyak Mas Rangga boleh oke oke ya Kak Kevin salam kenal aku Yohana salam kenal Mas Ahmad Fuwadi aku Yohana dari Civening 2021 2022 2023 baru banget baru nyampe Januari kemarin dan dulunya LSI nah jadi kakak-kakak hari ini kita ngobrol-ngobrol bukan cuma sama teman-teman disini tapi juga sama teman-teman yang di Zoom tentang spesifiknya tentang interview tapi temanya adalah what what chivening is looking for in you gitu jadi apa sih yang sebetulnya dicari sama chivening gitu dari para chiveners-chivenersnya nah mungkin untuk kita memulai sesi hari ini karena tadi sebelum kita mulai sesi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit nih ceritanya sama kata teman-teman shortlisted tentang gimana sih pengalaman mereka waktu dapet pengumuman bahwa mereka tuh lanjutlah ke babak interview nah mungkin sekarang aku mau denger sedikit cerita gantian gitu ya dari kakak-kakak gimana sih dulu pengalamannya waktu tau bahwa ternyata diterima chivening mungkin waktu dari interview gitu sampai pas beneran menjalankan interview lalu nunggu pengumuman sampai ternyata final lolos gitu mungkin dari yang dekat dulu di sebelah aku dari pas pengumuman SI ya iya betul waktu pas pengumuman SI sebenernya tuh aku gak nyangka sama sekali karena waktu jaman ku itu yang waktu diumumin satu minggu setelah yang di reject kan jadi waktu itu banyak kolega-kolegaku dan juga teman-teman ku yang paling chivening semua itu pada ngasih tau oh gue di reject nih gitu setelah aku buka email kok gue gak ada rejection letter tapi juga gak ada acceptance letternya sama sekali gitu kalau misalnya saya lolos setelah saya mikir mungkin SI gue jelek banget kali ya sampai udah dilupain gitu kan waktu itu saya bikin SI nya saya lumayan impulsif kayak hamin dua minggu udah deadline itu saya belum pernah bikin SI belum tahu bikin SI tuh kayak gimana belum tahu saya mau nulis apa jadi itu bener-bener saya dua minggu sebelum pengumuman saya ketemu teman-teman saya teman-teman saya bilang lu coba redaktor evening lu pengen apply base itu kan terus waktu itu gue bilang tapi gue belum siapin apa-apa dia bilang oh gak perlu khawatir lu cuma submit 4 SI doang gak perlu IELTS gak perlu dokumen lain terus waktu itu kayak di rumah oh yaudah coba aja bikin 4 SI gitu kan cuman pas belajar dari YouTube itu kan udah makan 2-3 hari mikir juga storytellingnya apa sampai aku bikin itu udah mepet gitu jadi gak ada kayak pro-crit ke orang cuman ngandelin grammarly free doang gitu loh jadi waktu itu kayak yaudah pas habis submit udah pulupayan aja terus pas dengan teman-teman rejection letter oh yaudah emang gue hal-hal kali ya terus pas tau-tau berterima wah gak nyangka banget gitu kan untuk persiapan yang terbatas banget gitu mungkin kalau dari Mas Ahmad Wadi mungkin juga boleh dari waktu pertama kali tau lolos ke interview terus mungkin menjalankan interviewnya sampai setelahnya sampai lolos oke pertama saya iri sama teman-teman ya dulu kita gak diurusin kayak gini dibiarin keleleran aja nyiapin jadi thank you ini untuk teman-teman yang udah nyiapin acara ini membantu teman-teman banget ya jadi saya ingat-ingat lagi ini udah lama banget ya saya kolonial misalnya ya 2004 2004 2004 teman-teman masih dimana itu ASD jadi waktu itu saya ingatnya email ya email udah mesti email oh dua ya ada email dan surat wah akhirnya yang ditunggu-tunggu ini dapat ini nah cuma saya juga masih deg-degan banget itu gimana interviewnya akhirnya yang saya lakukan adalah melihat lagi mereview lagi semua dokumen tertulis yang saya kirimin karena saya mencoba menempatkan diri sebagai chivening yang yang punya duit dan mau ngasih duit nih pasti chivening itu pingin mengkonfirmasi semua dokumen semua self-report kita di aplikasi semua SI kita secara lisan dan langsung nah untuk itu saya waktu itu karena gak ada persiapan gini ya latihan aja depan kaca gitu ya membaca lagi mereview lagi semua SI dan Alhamdulillah diterima kemudian terima 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 mungkin kakak apa dipertanyainya kalau buat kakak mungkin gimana kalau misalkan pengalaman selama ini ngeliat mau interview dari teman-teman yang udah kan udah banyak nih misalkan nge-interview orang-orang gimana sih pengalamannya selama ini dan mungkin dari segi interviewer ketika interviewing orang dan melihat dengan SI-nya itu juga apakah ada pengalaman yang mungkin kayak oh ini dia bagus banget dan SI-nya bagus interview-nya juga bagus gitu oke ini kebetulan sama Uda Fwadi kita udah pernah interview orang bareng ya kandidat jadi teman-teman untuk ini aja sih kayak overview tentang interview-nya Shippening itu seperti apa sih mungkin disini ada yang baru pertama kali daftar Shippening atau ada juga yang sudah beberapa kali melewati atau ya melewati si tahap interview tapi pada dasarnya interview Shippening itu benar kata Uda Fwadi sebagai yang memberikan dana nih atau yang memberikan donor itu kami hanya ingin memvalidasi aja sih apakah orang ini beneran orang apalagi zaman sekarang kayak udah AI ya kan atau apakah ini yaudah AI ada yang ngulisin sebenarnya sih pada utamanya itu tapi tadi aku setuju banget sama Uda Fwadi bilang bahwa sebenarnya ini hanya memvalidasi ya kayak try to put yourself in the other maksudnya di panel panel shoes gitu loh kami tuh sebenarnya kayak investor jadi kayak dragon's den gitu lah ya kami tuh investor dan kalian sedang datang mendiskusikan this is my past experience saat ini saya sedang saya sedang ada di situasi ini and that's why I need to study in the UK and shibening is one of the vehicle for me to achieve that dream jadi santai aja jangan kayak mikir ini tuh kayak diintrogasi akan ditanya tau apa tentang UK atau kayak tau apa tentang development in Indonesia gak seperti itu iya tuh kayak apa itu UK gitu kan kayak enggak 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 sampai situ sih jadi bukan exam bukan interogasi bukan ditanya juga soal apa namanya hal-hal yang lain-lain enggak ini bener-bener tentang you yourself and your personal goals jadi jangan mungkin satu hal otentik tadi ya kata dirimu tuh bener banget try to be as authentic as possible karena bayangin aja ada banyak banget yang apply dan apalagi yang si interview panel kami gitu itu udah sering banget denger hal-hal yang sama yang lumayan standar kayak why you have to study in the UK because UK is good ya semua orang akan ngomong hal yang sama because UK has the best education betul tapi kayak boleh gak ada hal lain yang gitu loh buat kalian lebih otentik aja sih sebenarnya kayaknya itu dulu deh nanti kita akan ngobrol lagi lebih siap lebih dalam lagi tapi kira-kira itu sih kayak be authentic be yourself this is about you discussing with us your personal goals it's not about interrogation it's not about examining your knowledge about UK and Indonesia it's just about you thank you thank you kararas dan mungkin ya boleh tepuk tangan boleh dong dan mungkin nambahin sedikit juga bahwa interview cemening itu kan gak sama teman-teman Indonesia doang ya jadi sama teman-teman yang di luar negeri juga kayak globally berbagai negara jadi ya itu juga untuk mungkin bukan menambah pressure ya tapi kadang kita juga ingat bahwa ternyata saingannya banyak banget gitu jadi mungkin untuk menemukan X Factor dari diri teman-teman itu juga hopefully it will work nah mungkin sambil kita pelan-pelan nih untuk menuju lebih dalam ya untuk mengobrak-abrik tentang interview nah mungkin aku mau mendengar pengalaman interview dari alumni kita yang ada di depan nah mungkin tadi udah Kak Kevin duluan mungkin gantian Kak Ahmad Kuwadi dulu mungkin boleh menceritakan pengalaman interviewnya dulu seperti apa ya oh ya sebelumnya ini cemening ini lebih hebat daripada Indonesia yang sedang pemilu ya kita udah punya presiden misalnya sekarang jadi udah presiden kita presiden alumni ya jadi mudah-mudahan teman-teman termasuk nanti rakyat ini ya cemening nanti ada presidennya kita tiap berapa tahun ya dua tahun oke oke balik ke pertanyaan tadi oh gimana ya ya mungkin sedetail mungkin mungkin boleh nih Kak supaya teman-teman ini ada gambaran oh interviewnya tuh nanti kayak gini gitu what to expect gitu mulai dari settingan ya itu ruangan kosong cuma ada meja kursi mungkin dua apa tiga ya lalu kursi satu jadi teman-teman akan ketemu dengan tiga kursi oh teman-teman tapi online oh online ya ya tapi settingannya feelnya sama ya yang beda pasti saya bisa minum dikasih minum waktu itu teman-teman minum sendiri nah yang yang dulu saya lakukan ya karena waktu itu offline saya sekali lagi datang dengan pikiran kayak Mbak Aras bilang tadi ini investor saya jadi gimana bikin diri saya itu worth it dikasih investasi gede saya gak tau kalau dirupiahin ada gak satu M ya satu miliar teman-teman akan menerima satu miliar kalau dapat ya kira-kira teman-teman worth it gak dikasih satu miliar gimana kita memantaskan diri untuk itu gimana kita prepare sebaik mungkin nah saya itu yang ada dalam pikiran saya karena itu saya prepare benar-benar itu bukan bukan cuma tentang formulir tapi isu di sekitar bidang studi yang akan saya ambil namanya pewancara kan nanti bisa berkembang saja wancara memang kita konfirmasi awal tapi kalau ada isu-isu yang terkait dengan hal yang berhubungan dengan bidang studi bisa aja muncul ya jadi saya menyiapkan diri sekali lagi ini konteksnya waktu itu offline saya juga menyiapkan evidence ya waktu itu saya bekerja di VOA saya udah bikin beberapa kayak short documentary dan zaman itu belum berbagi file ya orang masih harus nonton kayak DVD atau CD jadi saya bawa beberapa ya in case diperlukan kenapa saya bawa pertama ini memperlihatkan saya punya portfolio kedua memperlihatkan saya serius menyiapkan ketiga siapa tahu memang diperlukan kita bisa memperlihatkan artinya teman-teman perlu membuat impresi itu teman-teman well prepared gak cuma asal hadir aja well prepared benar-benar serius menyiapinnya lalu yang yang juga terjadi nanti di awalnya biasanya kita ice breaking aja ya karena rasa kita gak terlalu serius di awal nah kita juga expect teman-teman juga gak terlalu serius kalau terlalu serius itu kita bingung serius banget padahal kita juga pingin ya casual tapi substantial nah karena itu siapkan diri teman-teman be yourself relax tapi ada isinya itu ya yang akan kita gali tentu saja apa yang teman-teman tawarkan nanti karena itu siapkan menawarkan strength teman-teman jadi persiapkan highlight apa yang akan teman-teman sampaikan nah gimana supaya nanti berbeda tadi Mbak Ros bilang ya kita udah biasa banget dengar orang ngomong standar sebetulnya pembeda itu gak harus terlalu teman-teman cari-cari sehingga kelihatan beda banget be yourself itu udah berbeda karena every single of us itu different kan sidik jari kita berbeda ya kira-kira semuanya akan mengungkapkan diri dengan se original mungkin itu berbeda nah makanya teman-teman be yourself itu dalam arti meng-highlight tidak harus mencari-cari tapi meng-highlight apa yang sudah ada yang kita punya dan kira-kira itulah kekuatan kita apa lagi tadi ya jadi setting udah setting udah habis itu opening udah nih impresi awal ya kepada interviewer nah terus ketika interviewnya mulai berjalan nih mas kira-kira nah itu kan biasanya saling ini ya berjalan ya biasanya kita sudah punya kita lagi-lagi mengkonfirmasi sebetulnya ini dia kita omongin aja ya kita tarik sampai ke belakang ya iya boleh nah itu teman-teman biasanya dikasih lagi kesempatan highlight terakhir sama mungkin ada pertanyaan ya ada gak yang mau ditanyakan betul feel free teman-teman bertanya ya tapi pertanyaan juga gak banyak-banyak panjang-panjang nanti alhamdulillah sudah banyak tapi tanyalah sesuatu yang kira-kira memang dirasa perlu dan bisa menambah impresi baik juga buat kita sekali lagi teman-teman ini benar-benar dia prepare dia care dengan apa yang dia pelajari gitu ya nah setelah itu udah salam ya atau selesai biasanya berapa minggu enggak pengumumannya setelah wawancara ya nah beda-beda ya juni kayaknya sebagainya setelah itu kita para wawancara ngobrol ngobrolin hasil yang tadi kita wawancara nah yang menarik ketika kita ini kita udah ngomongin topik ini belum apa nanti oh ini after aftermath ya nanti dulu oke kita ngobrol mereka oke siap thank you banget kak sekarang gantian ke kak Kevin mungkin sharing butuh-butuh kak untuk yang di zoom oke kalau gue waktu itu abis SI pengumuman kan itu enggak disangka-sangka ya terus suatu udah dinyatakan los ke interview ya gue udah mikir ini kayak chance ku lebih gede nih buat dapat si pening jadi dari situ aku baru mulai serius nih mempersiapkan dari pengumuman sampai interviewnya itu sekitar 2 bulan kan itu aku mulailah bulan pertama nyari-nyari bang soal-soal atau misalnya pertanyaan-pertanyaan interview yang common apaan sih aku recap semua tuh di satu google docs beberapa lembar halaman kan terus baru tuh cicil-cicilku tiap hari nyari-nyari kayak-kira mikir ini kayak-kira gue mau jawabnya kayak gimana ya kontennya apa aja ya cuman sama seperti yang tadi dibilang itu kalian butuh autentik cuman saya jauh mikir selama waktu itu saya merangkum jawaban saya apa yang ingin saya berikan itu saya mikir kalau misalnya saya cuma ngadu-ngadu pintar doang saya merasa semua yang keterima shippening buat interview pasti pintar-pintar semua pasti ambisio semua pasti punya background yang sangat menarik gitu kan dan itu pun juga gak bisa di-compare karena pilihan beda-beda cuman aku selalu pengen tuh gak cuman kelihatan pintar tapi juga pengen ingat sama interviewer makanya aku selalu bikin taruh personality saya di setiap jawaban saya jadi mungkin kalau misalnya kalian ditanya apa yang bikin kalian unik dari kandidat lain mungkin kalian bisa bilang saya pernah ikut organisasi ABCD ya banyak juga yang jadi aktivis kan banyak juga ikut organisasi saya pernah dapat olimpiade atau apa ikut olimpiade ini itu semua juga pintar gitu loh cuman saya perhatikan gimana resiliin saya konsisten saya dari mungkin saya punya background masa kecil saya background sebelum saya saya coba memberikan storytelling dikit lah biar interviewer itu tau background saya tuh kayak gini jadi mereka juga tau background saya dan juga tau pas saya tuh kayak gimana sih dan itu kayak mungkin bisa diingat sama interviewer oh anak ini yang dulunya kayak gini loh gitu terus waktu itu interview saya gak pernah interview beses lo ya jadi ini beses lo pertama saya 30 menit beses lo tuh gugup banget itu 5 kali kayak balik WC gitu tapi pas interview udah mulai waktu itu saya sama Pak Nick sama Kak Stella jadi waktu itu kakak berapa orang 2 orang online juga oh Mas Ahmad saya 20 pandemi saya akan dengan COVID oke beda kalau Mas Ahmad berapa 2-3 oke kalau aku 3 aku 3 oh 3 jadi walaupun awal ya maksudnya gugup banget tuh tapi intang apa interviewernya juga cukup relax jadi saya juga kebawa relax sih gitu gak terlalu gugup dan juga mengalir lah mengalir lancar dan kebetulan pertanyaannya sesuai dengan apa yang saya udah persiapkan jadi cukup well prepared kalian harus prepare dengan baik biar ntar chance kalian juga lebih besar dan juga lebih relax lah cuman jangan terlalu overly prepared sama di hafal siapin-siapin aja biar ntar mengalirnya secara natural itu aja sih oke thank you Kak nah sebelum kita masuk ke lebih detail tentang SI nih karena aku tau SI ini adalah salah satu komponen utama juga yang sangat penting dalam interview aku mau nanya dulu dari pengalaman kakak-kakak dan Kak Raras juga nih dalam interview ada gak pernah menemukan pertanyaan yang unik gitu dari interview kakak kayak pertanyaan yang memorable yang kakak tuh masih inget sampai sekarang yang mungkin waktu ditanya kakak tuh kayak oh gitu tapi iya gitu atau jangan-jangan pas ditanya itu kakak sebenarnya gak confident sama jawaban kakak tapi kakak dapet aja gitu ternyata atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kakak gak expect atau di luar dari list yang sudah kakak prepare gitu mungkin apakah ada pertanyaan seperti itu atau mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan ya pertanyaan unik gitu pernyataan kalau Kak Raras gimana tuh kayak iya yang memorable itu kalau di aku lebih ke pernyataan ya karena kalau pertanyaan sebetulnya kita sama semua gitu kita gak akan tiba-tiba kasih pertanyaan yang out of the box atau out of the essay gitu ya cuman memang tadi ketika bilang authentic tapi jangan dibikin-bikin itu setuju banget harus jangan cuman shopping list istilahnya atau dropping name jadi paling utama sih jangan shopping list shopping list tuh maksudnya jangan bilang kayak oh iya i did this i did that i did this i did that tapi gak ada ceritanya why you do that why you did that gitu loh jadi akan lebih baik kalau misalkan be authentic itu adalah jelasin kayak oh iya saya waktu itu ikut saya melakukan ini karena ini gitu loh jadi lebih kayak ada why-nya itu yang authentic nah ini nyambung sama ada gak sih yang super memorable lumayan banyak karena kebetulan dan juga kita habis ngobrol sama Butin ya kayak baru kemarin ya bu kita habis interview bareng gitu kayak sekarang Butin udah balik lagi kesini hampir semua temen-temen yang udah jadi alumni atau yang lagi scholar disana ada banyak pernyataan atau jawaban temen-temen itu yang aku masih inget gitu loh saking memang kalian itu sangat otentik gitu mungkin satu gak usah sebut nama kali ya tapi mungkin pasti kalian tau orang ya waktu itu dia cerita soal reason to study in the UK nya itu dia cuman bilang waktu dia umur 15 tahun itu dia pernah ikut kompetisi British Council yang kemudian dia dikirim ke UK it's not about the competition dia won the competition tapi dia cerita waktu dia remaja ke UK dia sempat ngambil foto-foto terus one of the reason dia mau ke UK saat ini atau milih UK sebagai tujuan study nya adalah dia pengen membandingkan foto yang lama itu sama seperti apa sekarang jadi buat aku itu sangat otentik gitu loh karena kayak gak ada orang lain lagi yang punya pengalaman itu ya mungkin ada tapi pada saat itu kayak oh ya dia bener-bener menceritakan tentang kenapanya gitu ada lagi ini kita masih ngomong soal reason to study in the UK ya karena itu bener-bener pasti otentik ke setiap personal kalian gitu pasti kalian punya reason masing-masing it's okay kalau memang itu tentang Harry Potter not saying that not saying that it's a very standard answer tapi yang gak apa-apa gitu kan yang gak masalah kalau memang itu untuk kalian atau kayak I love this football club so much sampai kayak gak bisa aku pokoknya harus ke UK untuk bisa nonton bola it's okay juga gitu apalagi ya pernyataan yang oh ya ada juga ngomongin leadership and influencing atau juga networking and shared learning tadi Udav Wadi bilang give tell us your strength tapi it's okay juga kalau kalian mau ngomong tentang your weakness yang membuat kalian shared learning itu kayak ada learning lesson yang that's the reason why you think you need to study in the UK to get the qualification but also gain the professional experience so then your career plan bisa dada di dulu gitu loh kira-kira lah kira-kira gitu jadi itu sih kayaknya pernyataan-pernyataan yang itu banyak banget tapi salah satu yang paling memorable buat aku adalah yang itu tadi pernah ke UK jaman dulu dia pernah foto dan dia masih simpen foto-foto UK saat itu terus dia mau bandingin kayak udah jadi apa sih tempat tersebut sekarang gitu itu-itu beda ada lagi juga yang mungkin gak nyambung sama sektor kalian atau pekerjaan kalian ini ada dokter gigi tapi dia juga cerita aku tuh suka sekali bikin ilustrasi pas pada tahun juga ya kan aku suka banget kegambar gitu aku pengen ke beberapa kota di UK atau landmark dan aku pengen ngegambar itu untuk ya kayak my own illustration gitu loh my own apa sih namanya portrayal of the UK scene gitu itu juga menarik gitu kayak membuat sesuatu yang berbeda dan mungkin satu lagi tadi udah Kwadi bilang nyiapin sesuatu untuk sebagai bukti ya itu gak harus dan mungkin beberapa interview kayak oh kita gak bisa nerima gitu tapi karena ini online juga ya sebenarnya gak masalah kalau kalian misalkan kayak ya just want to let you know that I have done this misalkan kayak misalkan buku gitu ya ya saya punya buku saya menerbitkan beberapa buku ya kayak cuman kayak gitu doang sih it's okay tapi bukan yang kayak saya mau ngasih ya gitu kalau gitu kan gak bisa kan gak boleh itu juga itu juga boleh gitu dilakukan gak masalah yang penting ya itu membuat sesuatu yang berbeda lah oke thank you Kararas kalau dari mas Wadi ada gak ada yang keingat ini ya tapi yang biasa saya merasa vulnerable itu vulnerable itu gimana sih pokoknya kita kayaknya deg-degan deg-degan kayaknya juga gak siap gitu walaupun udah di prepare itu biasanya pertanyaan yang itu what do you see yourself in five years atau lebih gitu ya kita kayak mempredik masa depan tentang kita dan kita mulai bingung nih kita over confident apa gimana gitu nah itu biasanya momen yang walaupun saya udah siapin saya kadang-kadang masih kadang-kadang kurang nyaman tuh ngejawab terus gimana tuh biasanya ya saya mencoba merasionalkan saja kira-kira lima tahun itu berdasarkan track record portfolio terus provided dapat chivening kira-kira yang masuk akal jadi apa ditambahin dikit karena kalau masuk akal aja ya itu biasa gitu ya yang sebetulnya yang kita cari kan impiannya apa sih dan impian tuh kan bukan kenyataan teman-teman impian tuh kan sesuatu yang lebih dari kenyataan ya yang kita lihat sekarang impian harus lebih dari itu jadi menurut saya sih kalau pertanyaan kayak gitu teman-teman boleh agak lebih tapi kalau terlalu berlebih ya kadang-kadang kita juga berpikir oh ini lebay nih gitu ya nah itu kembalikan ke feelingnya ya rasanya karena ini masuk akal gak ya oke masuk akal tambahin dikit boleh karena kita sekali lagi di chivening kan mencari yang dia gak rata-rata teman-teman nanti kalau terpilih itu harapannya di atas rata-rata karena itu mungkin one step atau satu level di atas kira-kira gitu oke thank you mas kalau dari kak Kevin mungkin oh iya kalau zaman aku sih interviewnya juga gak ada yang aneh gimana ya kalian bisa nemuin sebenarnya yang gue tetapin ke aku semoga bisa nemuin lah di youtube atau di google pertanyaan-pertanyaan mau kabin siswa tuh kayak gimana sih cuman ya tadi setuju sih sama kak Arras tuh sekarang jawabannya tuh gak mesti yang selalu harus serius terus gitu loh kalian boleh nambahin dikit-dikit mengenai apa yang menjadi personality kalian kayak misalnya suka Harry Potter atau misalnya suka banget sama something di UK itu boleh banget dimasukin karena itu ya sebagai bikin orang juga mengingat kalian kan yang aku bilang terus juga aku pernah ditanyaan juga sih kayak kenapa kamu mau ke UK kenapa kamu gak di Indo aja kan juga ada jurusan yang sama di Indo nah itu kalian harus bener-bener mempersiapkan diri sih jawabannya itu kayak menemukan nice point kenapa sih gue harus mulai di UK pembedaan antara universitas di UK dan di Indo tuh apa sih dan kenapa sih di field aku ini lebih beneficial kalau aku ngambil di luar itu kalian pasti harus persiapkan dengan baik oke thank you kak nah sekarang mungkin kita go deeper dikit tentang SI nah dulu kan kakak-kakak pernah mengalami interview dan pasti juga berusaha lah semaksimal mungkin untuk aligning ya pertanyaan-pertanyaan preparation-nya dengan SI-SI kakak nah kan ada 4 SI kak nah gimana sih dulu caranya kakak untuk kira-kira mempredik gitu ya dan menstrategizing SI kakak itu supaya bisa menjadi jawaban interview yang bisa di-deliver dengan baik karena kan gini misalkan ketika kita nulis di SI itu kan sebenarnya SI kita isinya panjang gitu dan kadang kita tuh bingung sebetulnya bagaimana sih kita bisa mengambil inti sari gitu loh dari tulisan SI kita tetapi yang kita sampaikan tuh tetap ter-deliver gitu karena misalkan SI-nya terkait misalkan pertanyaannya ya tentang kayak coba dong kamu ceritakan pengalaman kerja kamu nah gitu dan kita tuh mau leadershipnya terpancar networkingnya juga terpancar gitu kan tapi impian iya jadi kayak dari jawaban satu pertanyaan itu kayak SI kita tuh bisa ngambil dari sini ngambil dari sini gitu nah gimana dulu kakak mempersiapkan SI kakak dengan pertanyaan-pertanyaan cibening itu gitu mungkin dari kak Kevin dulu yang ada di sebelah aku sebenarnya sebelum pasti kalian merangkum jawabannya yang buat kalian persiapan buat interview kalian harus baca dulu SI kalian nah SI kan mungkin di SI kalian terbatas yang menceritakan tentang diri kalian soalnya terbatas sama first countnya kan nah pasti interview kalian mungkin bisa cerita lebih detail dan juga mungkin ada hal yang mungkin tidak diceritain di SI kalian bisa coba ceritakan atau kalian bisa juga memberikan example lain yang memiliki konsistensi yang sama dengan SI kalian jadi gak mesti story yang sama gitu dengan yang di SI cuman selalu berpatokan dengan apa yang udah kalian tuliskan di SI jangan sampai apa yang kalian ceritakan itu ternyata intisarnya bertabrakan atau berseberangan dengan apa yang kalian tulis di SI itu terus juga usahain yang tadi udah dibilang plan kalian harus ambisius tapi juga realistis jangan cuman bilang pengen ABCD tapi gak ada kayak concrete plan apa yang bisa kalian lakukan di short term medium dan long term itu juga semua harus saling interkonektif satu sama lain jangan sampai antara short term dan long term itu gak ada hubungannya sama sekali gitu itu aja sih kalau misalnya kepikiran saya kasih lagi yang saya ingat sebelum apply beasiswa dan ketika juga mau wawancara itu adalah back to basic back to basic itu apa lihat lagi aplikasi beasiswanya maksudnya pengumuman aplikasinya atau masuk ke website nya lihat lagi misi dan misi pemberi beasiswa kadang-kadang kita overlook kita kelewat padahal kunciannya kadang-kadang disana tuh si Cipening ini mau nyari siapa sih sebetulnya sekarang apa ya masih sama ya nah itu teman-teman highlight lagi tuh oh dia nyari yang ini kita relate dengan pengalaman dengan SI kita berarti nanti teman-teman itu yang di deliver lagi jadi back to basic cek lagi ya apa yang dicari kriterianya apa ya teman-teman sudah masuk ke tahap selanjutnya tapi tetap balik ke sana yang kedua tadi benar kita cek lagi SI kita kalau saya sih usulnya teman-teman cari keyword yang penting disana ya di highlight nya dan itu jangan lupa dimasukin biar menyala tadi ya gitu ya terpancar jadi terpancar menyala jadi ada highlight-highlight yang akan kita kita siapkan disana benar tadi yang personality nya itu ya harus masuk ya dalam cerita-cerita itu lalu apa lagi ya tadi yang lain itu kali ya nanti kalau saya ditambahin oke nah mungkin sedikit tambah untuk pertanyaan kalau Kak Araras juga kalau seandainya nih Kak ternyata waktu kita jawab ternyata misalkan nih Kak jawab pengalaman kerja gitu ya tapi ternyata ada yang beda detailnya dari SI kita gitu tapi kita baru nyadar pada selesai interview kadang-kadang kalau interview kita maksudnya oke kita udah prepare tapi kita gak seingat word to word itulah gitu sama yang kita tulis di SI jadi ternyata yang kita sebutin di interview ada detail yang beda sama yang di SI gitu nah itu juga gimana tuh Kak boleh banget jadi memang back to basic itu sesuai banget sih lihat lagi si website-website website-website bahkan kayaknya UK itu sebenarnya gampang ya dalam tanda kutip karena mereka udah langsung ngasih kisi-kisi apa sih yang mereka cari dan if you want to excel udah tau gitu apa ya istilahnya kayak variable yang mereka inginkan atau indikasi apa yang mereka inginkan di frequently asked question di website Sipening tuh bahkan udah ada tuh kayak ketika di leadership and influencing what is actually expected from you to answer itu udah ada juga di website nanti juga dirimu harus cerita nih salah satu yang mengalami tapi iya jadi ketika ditanya soal apa namanya nanti pertanyaannya itu gak akan jauh berbeda dari pertanyaan SI jadi gak masalah kalau misalkan berbeda atau gak masalah juga kalau misalkan sama nanti kalaupun sama persis mungkin si interview panel akan ngerasa kayak but we want to hear more yaudah tinggal ngobrol aja gitu kayak oke mungkin ada example lain yang ada baru nih kan anyway tutup aplikasi kemarin udah November tahun lalu ya dari November sampai sekarang pasti kalian udah ada tambahan pengalaman lain malah mungkin di SI ada yang menulis bahwa the project atau kayak pengalaman kalian itu ongoing nah pada saat interview mungkin kalian sudah tahu hasilnya jadi kayak bisa ditambahkan cerita tersebut one thing for sure is STAR itu penting banget sih karena itu sangat-sangat ngebantu secara apa ya namanya operasional secara teknis secara teknis itu kan cuma ada 30 menit dan akan ada beberapa pertanyaan dan pastinya ya ada 4 SI tersebut lah yang atau bukan SI sih 4 tema tersebut yang akan ditanyakan nah coba being strategic tuh jangan sampai terlalu banyak ngomong di leadership tapi kemudian nanti networking study in the UK sama karir kaliannya jadi kayak gak bisa punya waktu yang banyak jadi itu sih mungkin ketika latihan mock-up interview sama diri kalian sendiri ditanya lagi kayak oke apa sih pertanyaan atau apa sih ECSI kalian yang di leadership influencing apa sih yang networking dan lain-lain terus kalian coba ngomong sendiri gitu para phrase sendiri ngomong di depan kaca kayak mengulang lagi aja your experience and your personal motivation kejawab gak ya tadi kayak ada satu lagi yang aku pengen oh sorry so I'll storytelling karena balik lagi the interview is basically just you telling a story about yourself makanya tadi kayak ada keyword-keyword penting itu itu oke tuh enak banget atau kayak mind mapping gitu ya istilahnya kayak this is me this is my passion and interest this is why I need to do this kalau misalnya aku pernah lihat tuh slide-nya Dea atau Tivara waktu itu kayak lagi ngasih ngasih sharing session dan itu ada si mind mapping itu menurut aku itu oke banget sih untuk sebenarnya kayak self-reflection ke diri sendiri kali ya karena sebenarnya beasiswa atau sekolah ke UK itu is just apa ya a phase lah untuk menuju apa yang sebenarnya kalian pengen lakuin soal tadi 5 tahun lagi tuh mau ngapain bener sih itu kadang-kadang agak fake ya kayak 5 tahun lagi mau ngapain gitu lebih bener sih mungkin lebih diproyeksi ini adalah saat ini saya sudah ada disini nih dan kalau saya kebuka networkingnya this is what I think I can do lebih gitu kali ya dan bener dari tahun 83 kita selalu sama nih orang yang kita cari adalah orang yang berpotensi bukan yang udah bener-bener jadi for some reason kita bisa melihat kami bisa melihat melalui pertanyaan-pertanyaan SI tersebut atau interview that this person if we give them a chance or if we expose them to international scene dan juga dengan networkingnya Pak Shivening di Indonesia maupun di secara global we can see that this person can do even bigger gitu loh atau wider jadi itu sih sebenarnya kayak apa ya helikopter view tentang apa yang kami cari pada saat interview memang jangan terlalu deg-degan kayak aduh aku apalah cuma remah-remah gitu enggak sih kalian semua tuh tidak remah-remah yang penting punya sesuatu yang menyala ya kan ada apa sih kita mentoring dengan menyala terjawab enggak terjawab Kak thank you nah mungkin aku juga tadi kepikiran sesuatu nambahin sedikit aku jadi ingat di interview aku ada beberapa pertanyaan yang emang aku kaget oh ini ditanyain yaitu pertanyaan-pertanyaan yang enggak serius jadi aku tuh expect dan aku udah mempersiapkan pertanyaan yang memang serius yang aku mungkin kayak oke ini dari SI aku gitu kayak leadership apa pengalaman kerja segala macem tapi yang aku enggak di expect aku ditanya pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya trivial gitu kayak kamu nanti kalau homesick di UK mau ngapain gitu itu kayak oh lo peduli ya kalau gue homesick gitu loh kayak ternyata iya ternyata mereka tuh mau tahu gitu loh tentang aku as a person mereka juga enggak cuma mau tahu tentang kayak apa yang aku terus di SI CV aku tapi mereka tuh juga kayak mau tahu aku as a person gitu loh terus mereka tanya juga kayak ntar kamu kalau udah nyampe di UK disana kamu mau ngapain gitu aku enggak tahu sih apakah harusnya jawabannya tuh kayak oh aku mau ikut conference atau apa tapi waktu itu gue jawabnya gue mau nonton USN gitu jadi kayaknya itu emang tetap teman-teman siapkan pertanyaan tapi tetap terbuka juga ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tentang diri teman-teman gitu dan juga kayak tetap dipersiapkan nah aku mau nanya lagi sekarang ke teman-teman apa ada beberapa kesalahan dan yang kayak don't do that gitu ketika interview nah mungkin hal-hal dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang juga kayak udah pernah apa ya udah pernah denger tips-tips interview sebelumnya dari kakak-kakak juga jangan-jangan atau dari pengalaman pribadi juga gitu oke ya saya mau tanya sama teman-teman dulu disini yang milenial berapa orang lengkat tangan semua milenial ya pilih dia itu cuma sama sembilan iya yang yang iya ada eh gen Z gen Z eh Z milenial kan gen Z itu sembilan cuma ke bawah gen Z oh pakai pakai dekat gitu ya tahun 2000an 2000an itu 2000an 90an 90an oh kebacangan 90an ya oke semangat belajarnya ya saya juga oke teman-teman ini saya ada khawatiran nih Mbak jangan-jangan nanti teman-teman ini overprepared ya terlalu menyiapkan sampai nanti nggak relax waktu wawancara dan kita kalau misalnya waktu jadi pewancara kita juga nggak pengen yang muncul itu bukan the real you karena overprepared jadi yang keluar itu semuanya ini topeng gitu ya artificial gitu kosmetik gitu dan biasanya ketahuan ya Mbak dari diskusi dengan ini kita bisa ngerasain ah ini ini bluffing ini kayaknya bukan real you gitu nah karena itu saya nyaranin teman-teman ya balik ke basic lagi ya mencari beasiswa itu adalah bagian penting dari perjalanan hidup teman-teman artinya ada hubungannya dengan misi besar hidup kita artinya gimana ya teman-teman cari cari walaupun udah pasti tau ya saya maunya apa gitu tapi itu perlu diulang lagi diingatkan mungkin juga secara sadar ada kayak sebetulnya misi besar utama saya apa gitu nah dari sana nanti kalau mau teman-teman bikin mind map itu boleh dimasukin nanti portfolio highlight hidup dan segala macam tapi core misi hidup itu penting menurut saya itu fondasi nanti dari jawaban teman-teman jadi untuk dapat beasiswa menurut saya salah satu kuncinya tau apa yang kita mau dalam hidup kita dalam perjalanan hidup kita ya karena itu gak apa-apa teman-teman solo searching dulu lah gitu ya ya gak selama-lama gak berbulan-bulan ya sehari dua hari jadi ada state of meditation-nya lah gitu ya saya itu sebetulnya mau apa sih gitu setahun ke UK itu buat ngapain apa melarikan diri dari kenyataan gitu ya apa malas lagi kerja balik lagi gitu ya atau ya putus aja lah biar jauh gitu ya artinya kalau teman-teman ketemu reason sebenarnya itu sebetulnya akan lebih gampang bercerita gitu ya daripada teman-teman nih nyari-nyari yang kecil-kecil untuk nutupin reason itu jadi dari kembali ke reason utama baru nanti dikasih supporting facts-nya ya supporting information-nya karena yang kita cari ketika saya diajak Mbak Raras jadi pewawancara yang kita cari itu bukan informasi yang teman-teman ceritakan fakta yaitu informasi yang kita cari akhirnya impresi yang lebih dalam dari informasi semua orang bisa kasih informasi tapi impresi itu kan datang dari hati biasanya ya teman-teman ngomong dari hati gak sih dia kelihatan jujur gak sih gitu walaupun kita gak ngerti body language dan lain-lain ya kita manusia human itu kan bisa mendeteksi ya oh ini dia sebetulnya gak gitu gitu jadi supaya otentik ya balik ke misi pribadi teman-teman itu masuk akal gak sih ya kira-kira gitu ya makanya tadi saya tanya generasi yang mana ini gitu ya menyalah kalau dari Kak Kevin gimana Kak menurut Kak mungkin udah banyak udah sampaikan tadi ya dari halus realistis harus konsisten continuity menurut saya juga satu sih yang menurut saya yang dari personal aku ya mungkin kalau kalian udah berkuliah di UK setelah selesai pasti kalian udah kepikiran dong mau ngapain sih short termnya balik gitu bakal ngapain medium termnya long termnya ngapain dan pasti selain kalian nyapin plan A plan pasti ada plan B plan C-nya gitu nah waktu itu cuman jangan sampai kelihatan tuh kalian gak percaya dengan plan kayak kalian sendiri kayak waktu itu waktu interview tuh aku ditanyain plan kamu setelah balik tuh ngapain aku jelasin A, B, C, D gitu kan dari short term sampai long term terus ditanya kamu yakin itu bisa tercapai gitu jadi walaupun kalian punya plan B, plan C kalian tetap harus bisa convincing kalau kalian dengan berkuliah di UK ini kalian bisa mencapai plan A tersebut jangan sampai kelihatan kalian tuh gak tau itu masih bingung entar di masa depan kalian akan ngapain gitu jadi persiapkan dengan baik gimana kalian meng-convincing interviewer-nya nanti oke thank you thank you kak terakhir dari Kak Raras mungkin ada yang to ignore secara teknis gitu yang mungkin kayak emang dari interviewer kayak kok dia begini gitu apalagi ini teknisnya teman-teman akan interview online gitu ya jadi mungkin apakah ada cara-cara yang supaya apa ya kayak experience interview-nya tuh juga lancar dan tidak melakukan hal yang mungkin kayak ada pelanggaran tertentu mungkin atau apa kayak gitu kayaknya juga sekarang udah pada biasa interview online ya tuh kayak ngobrol karena waktu 2020-2020 tuh kita bener-bener walaupun Skype MYRC cuman kayaknya cuman kita yang tahu tuh Yahoo Messenger maksudnya video messaging tuh udah ada tapi belum se-common sekarang gitu hampir sama sih sebenarnya standar aja kayak make sure you are in a quiet room karena kalian itu harus fokus sama si laptop kan dan fokus sama diri sendiri karena kayak tadi ada self-searching ada self-reflection ada kayak mencoba mengingat-ngingat gitu kan itu satu jadi usahakan sekali internet ya walaupun ya pastinya beberapa teman-teman yang gak di kota besar atau yang memang infrastruktur di daerahnya belum belum terbaik gitu kalau bisa coba mencari coba di cek-cek dulu lah di tes-tes dulu sebelumnya ya link juga kan nanti akan dikirimin link interview dari kolega dari tim Shivening di British Embassy Jakarta itu udah pastikan sekali tuh oke jam segini disiapin teknologi ini sih sebenarnya tapi itu penting karena banyak banget yang kelewat gitu atau kayak ternyata pas di cek kayak oh ternyata earphone-nya tuh yang rusak gitu loh jadi kayak gak bisa denger apa-apa gitu-gitu loh jadi itu hal-hal yang sebenarnya keliatannya kayak secondary tapi sebenarnya itu paling penting gitu apalagi kalau misalkan pas baru mulai terus udah ada technicality yang error langsung deg-degannya luar biasa kan kayak oh my god oh my god ini udah out of my control banget padahal gue lagi siapin substansinya jawabannya tapi ternyata ini error lah gak keplak lah gitu-gitu itu satu terus yang another thing to avoid teknik terlalu teknis ketika ngejelasin tentang pengalaman kalian balik lagi tadi kita tuh mau denger tentang you gitu tentang kalian bukan tentang pekerjaan bukan tentang teamwork kalian bukan tentang team kalian bukan tentang boss kalian bukan tentang projectnya kalian itu boleh diceritain tadi ngikutin pake metode STAR ya situation task action dan result situationnya 20% aja T nya juga T atau tasknya itu kayak juga sedikit aja 20% gitu tapi paling banyak adalah what's your contribution what's your individual experience di pengalaman tersebut yang bener-bener bisa tadi tuh bisa men-checklist oke leadershipnya dapet influencingnya dapet and your leadership value-nya juga dapet karena leadership value buat orang kan beda-beda ya ada yang mungkin empowering others apa gitu-gitu loh jadi kayak ada keyword-keyword yang kalian ingin si interviewer itu catat istilahnya catat tentang kalian itu kok bisa dimasukkan ke dalam si action-nya itu dan jangan lupa resultnya jadi gak cuman kayak ya pokoknya bagus gitu kayak yaudah selesai gitu ya jangan ataupun kalau misalnya resultnya ternyata gagal tadi aku tadi aku bilang di awal ya it's okay for you to say about the lesson learn kayak ya ternyata projectnya kemudian gagal however I found it that it actually helped me to apa ya not restart tapi kayak menjadi fondasi untuk project saya ke depannya sehingga kemudian mungkin masuk ke example yang kedua gitu loh jadi kayak terserah kalian sih gaya storytellingnya another thing to avoid is yaitu ngomongnya pakai we-we-we atau our team our company is doing this gitu sering banget terutama sorry nih ya temen-temen ya memang pekerjaannya lumayan teknis misalkan engineer itu lumayan nanti ceritanya soalnya gini loh mbak istilahnya ya pakai bahasa Indonesia soalnya gini loh mbak itu karena kayak bahan ini sama bahan ini tuh gak bisa kalau dicampur tapi bos saya tuh gak mau denger gitu loh jadi kayak jangan curhat soal pekerjaan gitu ya ini waktunya cuman sedikit gitu kan ini kita mau taunya tentang kayak how you overcome that challenges gitu loh bukan tentang kayak you try to convince us that your boss is wrong gitu bukan itu jadi itu sih kayak avoid kata-kata we our team it's okay sedikit tapi lebih banyak ke personal atau individual contribution tadi kebetulan sekalian ada yang nanya soal kayak kalau misalkan mau ganti jurusan itu gimana nanti apakah saya mendingan gak usah ngomong atau apa masih bisa untuk ganti jurusan ya atau kampus yang akan dituju nanti tinggal disebutkan aja pada saat kita bertanya soal why do you choose to istilahnya pasti akan ditanya soal reason to study in the UK nanti kalian tinggal jawab bahwa oh ya kemarin aku udah pesen kemarin aku udah pilih tiga pilihan ini however I want to change my course and university choice this is the reason tinggal gitu sih jadi gak masalah jadi jangan takut untuk duh nanti dibilang gue labil lagi ganti-ganti gak juga karena pasti kalian punya reasonnya masing-masing paling kayaknya itu sih secara teknis oh dropping names tadi ya shopping list dropping names maksudnya adalah jangan cuman bilang kayak I did this I did that ya kan tau lah kerjaan saya tuh di institusi ini jadi ya you can kinda tell what how important it is for me to do my job gitu jangan gitu juga karena ini yang interview interviewnya belum tentu tau sektor kalian terus tadi soal dropping names juga jangan berharap iya soalnya Pak Raden something gitu kayak this important person I know them terus kayak ya tapi for us three gitu terutama nanti ada UK ada orang UK nya juga mereka belum tentu tau gitu loh mereka belum tentu tau jadi gak apa-apa misalkan mau ngomong kayak kemudian saya bertemu dengan Profesor A atau Bapak ini atau Ibu ini kemudian ada hasilnya gitu di My Professional Network gak apa-apa tapi jangan terlalu kayak dropping name gitu sih ngerti gak di kebayang kira-kira itu sih thank you sorry satu lagi satu lagi tadi soal reason to study in the UK nanti pasti kan ada pertanyaan yang soal kayak kenapa jurusan mungkin kalian mau ngomong soal itu ya kayak jurusannya bagus profesornya begini begitu tapi juga try to think about non-akademiknya itu tadi-tadi yang kayak ntar disana ngapain mau ngapain gitu-gitu ya itu sih mungkin lebih ke akademis dan non-akademis ke UK satu tahun might look limited time tapi juga sebenarnya bisa di apa sih di experience a lot that we can do ya gitu oke thank you banget Kak Araras nah teman-teman sekarang teman-teman speaker kita mau jawabin questions nih sekarang ada beberapa jadi aku mau ambil dulu 3 questions dulu 2 dari teman-teman yang offline ada di BINUS dan aku mau ambil satu pertanyaan online dulu nah boleh bilang ya Kak kalau yang nanya bisa dapat ini karena kebetulan gak bawa banyak Korea yang di online yeay oke tip nanti yang nanya kita bisa ambil bookletnya ya nah mungkin 2 pertanyaan dulu dari yang ya Mas Ama sama tadi udah ada yang tunjuk tangan duluan ya jadi masih mau nanya oke masih terus yang online mungkin ada mau yang mana kabar boleh kita pilih yang online oh ini tadi kayaknya udah dijawab Kak Raras ya nah mungkin yang bawah nih Kak bagaimana cara mencari benang merah dari 4 SI yang sudah kita buat yang mungkin berpotensi jadi titik utama pertanyaan panelis nantinya oh mungkin sama kali ya yang atas ups and down proses proyek yang ditulis di SI itu misalkan diceritakan gak apa-apa atau bagaimana baiknya supaya tetap memberikan kesan baik kepada panelis oke jadi dua pertanyaan ini mungkin bisa digabung ya jadi tentang bagaimana kita bisa mencari benang merah dari 4 SI kita dan bagaimana baiknya kita bisa menceritakan itu sebagai sebuah proses yang baik kepada panelis nanti nah mungkin aku sekarang mau ngasih floor-nya untuk pertanyaan yang online dulu boleh pakai ini Kak eh sorry untuk yang offline dulu pakai ini Kak biar kedengeran sama yang online yang ini gak usah oke 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 thank you first of all for Mbak Raras and all the panelists and also for the alumni for really appreciate for your contribution because it's really helpful for us nama saya Ama kebetulan we are neighbor Mbak Raras saya working di Austrian embassy and to be honest saya lebih choosing chivening daripada saya bukan trader tapi it's honest yeah it's honest I know it's very prestigious scholarship so that's why I apply very interesting about impression tadi dikatakan Bapak sebenarnya it's not kalau saya boleh mention it's not interview it's about discussion so we're just telling about ourselves nah pertanyaan saya in the meantime Pak kita tetap harus being professional during the interview responding to questions but in certain times tadi Bapak bilang kita harus juga impressive memberikan impression kepada judges dan juga give a personal touch my question if in the question we're telling something that you know driving us to be sentimental not emotional but sentimental and sensitive or maybe crying so is it still looks okay and if you are the judges so what do you think about this one itu aja sih Mbak makasih mungkin kita tampung dulu kali ya pertanyaannya Kakak-kakak makasih Mas Alma Mbak silahkan oke bismillahirrahmanirrahim mohon maaf teman-teman kalau kurang subtantif saya kalau lihat hadiah suka ada pertanyaannya kayak gak usah ditanya gitu ya semoga gak semoga subtantif lah saya mau saya ada beberapa pertanyaan pertama buat Mas maaf saya not good with names tapi Mas Kevin oke jadi Mas Kevin pertama semoga sama Mas prosesnya daftarnya mungkin kurang preparation tapi baru seriusnya pas mau interview personally saya agak banyak meragukan SI saya agak pengen boleh bikin ulang gak SI-nya jadi mungkin tadi udah sempat diomongin ya kita harus tetap bisa grounded sama SI-nya tapi mungkin kita bisa develop lebih serius buat interview jadi mungkin kalau pengalaman kita sama nih Mas mungkin bisa dijelasin lebih lanjut gimana caranya tetap sesuai sama SI tapi mungkin kalau mau lebih serius dan lebih inovatif juga bisa diperbaikin gitu persiapan interview-nya itu yang pertama terus yang kedua 30 menit itu kan bentar ya Mas saya mau minta tips aja sih buat introduction pastikan depannya please introduce yourself takutnya tiba-tiba 20 menit soalnya kan takutnya takutnya semua SI itu mungkin kalau kalau bukan cuma bagian introduction mungkin boleh dikasih tips pembagian gitu tapi aku spesifikly mungkin pengen tahu tips and trik di introduction berapa menit atau berapa kata atau konten apa mungkin kalau Mbak Raras juga mau kasih nama aja kali ya itu pertanyaan yang kedua yang kedua aja mungkin yang terakhir kalau yang pernah di interview punya ritual yang dianggap mungkin kayaknya ini alasan keterima mungkin bisa berbagi tips and trik soal ritual boleh misalnya kesameru gitu nyari ide liburan terima kasih oke thank you untuk dua pertanyaan jadi mungkin siapa dulu yang mau jawab kakak-kakak panelis oke mungkin Kararas dulu ya untuk yang tadi yang apa first impression itu pasti akan ada ya kayak ice breaking question sih sebenarnya sih kayak can you tell us about yourself gitu ya ini aja cukup halo saya saya siapa saya lagi ngapain apa kegiatannya terus ya kenapa gitu pengen sekolah ke UK atau kenapa pilih si pening itu aja sih cuman tadi mungkin agak sedikit nyambung soal kayak can we be a bit more sentimental if it's natural if it's organic it's up to you gitu kan tapi jangan juga dibuat-buat gitu kan maksudnya jangan lupa ini ada 30 menit jangan sampai 15 menit kayak breakdown dulu gitu kan BRB ya iya kayak sorry i cannot answer karena kayak udah nangis terus kayak lebih ke situ sih tapi sayang apa ya sentimental apa ya tidak gimana ya if it's organic balik lagi sih kayaknya sebenarnya jawabannya itu aja if it's organic if it's keluar ya cara itu ya gak masalah gak akan kemudian membuat jadi kayak jelek banget atau bagus banget juga gak sih tadi ya 1 menit 1 menit oke berikutnya mungkin mungkin juga pertanyaan itu terkait juga dengan time management kali ya jadi kayak gimana kita bisa mengalokasikan waktu 30 menit yang kita punya dengan lebih strategis gitu dan juga mungkin pertanyaan sentimentalnya bisa dikaitkan juga dengan mungkin ada dari beberapa beberapa dari kita yang bekerja di isu-isu yang sensitif mungkin topiknya gitu nah bagaimana kita mengkomunikasikan itu juga mungkin dengan tidak menimbulkan gimana ya impresi yang iya Mbak Aryani ini pertanyaannya tadi sebagian udah dibahas ya yang jelas gak setengah jam ya nah ritual nah kira-kira apa ritualnya ya kalau saya karena selalu setiap wawancara itu kan pasti kita deg-degannya ya jadi saya mencoba mengeliminasi segala macam technical problem supaya gak tambah deg-degan tadi Mbak Arya sudah bilang ya masalah koneksi segala macam kalau dulu karena offline saya mastiin datang lebih awal jadi gak buru-buru ya walaupun online teman-teman juga lebih awal aja di depan laptop gitu ya dan cari tempat yang yang nyaman lah lalu yang selalu saya ingat ya minta doa dulu guru saya Kiai saya itu selalu bilang berdoa itu ada tiga pertama doain orang lalu minta doa lalu berdoa sendiri jadi ada segitiga doa dan bagi saya itu menenangkan jadi menenangkan secara perasaan secara spiritual jadi lebih memudahkan nanti untuk menjawab dengan lebih lebih nyaman nah itu mungkin tadi ritual ya tadi emosi udah menurut saya gak ada masalah ya selama itu reasonable kecuali tadi berlebihan kita malah meragukannya orang gampang breakdown gitu oke nah ini tadi kita udah banyak bahas tapi saya mau highlight lagi teman-teman wawancara itu berbeda dengan SI SI kita bisa menyampaikan sesuatu tanpa diburu waktu kita bisa menuliskan dan gak harus ngomong ketika disuruh ngomong itu udah beda lagi itu masalah public speaking dan storytelling dan dua-duanya skill set yang berbeda gimana kalau teman-teman yang gak nyaman bisa gak lolos bisa karena kita tidak memerlukan storytelling skills untuk dapat beasiswa kalau teman-teman punya storytelling skill yang bagus ya Alhamdulillah itu bagus ya tapi kalau enggak juga jangan takut ya tidak harus berbunga-bunga tidak harus wah keren banget kayak motivator gitu ya karena gini ini saya penulis ya kalau saya kasih kelas menulis itu saya selalu bilang pesannya gini menulislah dari hati agar sampai ke hati ya tidak peduli tulisan teman-teman itu keren banget secara sastrawi tapi bisa rasanya gak ada pernah gak baca tulisan wah bagus banget tapi ya rasanya B aja gitu ya tapi ada tulisan yang sangat sederhana tapi kok kerasa ya kok kena banget rasanya ya nah kira-kira kayak gitu jadi teman-teman merasa gak ahli storytelling it's okay tapi selama teman-teman menyampaikan yang benar-benar dari hati seperti saya bilang tadi benar-benar dari hati itu kerasa kok frekuensinya gak harus berbunga-bunga kita bisa ngerasa jadi balik lagi ke tadi ya ke fondasi awal apa yang akan teman-teman sampaikan kalau how to-nya lebih bagus ya oke lebih bagus terus masalah tadi benang merah ya ya mas menurut saya gak usah terlalu sibuk juga ngumpulin semuanya untuk dipadatkan ke sebuah jawaban nanti malah gak dapat gitu ya ikutin aja alur dari nanti pewancara kita nanyanya gak langsung rangkum 4 esai kamu waduh dalam 3 menit tanpa nafas tanpa nafas kita nanti ini kok berjenjang kok ininya nanyanya gitu ya tentu boleh teman-teman nyiapin tapi tidak harus ya dikonek aja dari jawaban yang tadi kedua disambung boleh tapi tidak harus kemudian harus dipaksain dalam satu helaan nafas menjawab semua dan gak perlu eksplisit banget ya mas juga bilang dari esai pertama sayang oh iya kira-kira gitu oke makasih makasih lalu sekarang boleh Kak Kevin silahkan mungkin jawab pertanyaan ke Rene dulu ya pas introduction apa sih yang dibicarain gitu kan mungkin bisa beda-beda antara tiap orang cuma waktu itu aku pengen jelasin siapa diriku nama terus apa yang aku lakuin terus juga apa yang kulihat dari diriku yang menonjol dari orang lain terus motivasiku untuk study kayak gitu aja sih cukup simple dan untuk sebenarnya walaupun mungkin kita case-nya sama ya bikin esai sistem kebut semalam kayak gitu saya mungkin cuma nulis 2 hari gitu kan tapi gimana pun itu enggak gimana pun jadi walaupun mungkin strukturnya enggak secanggih teman-teman yang lain yang mungkin prepare jauh-jauh atau mungkin go-shapening body gitu kan cuman gimana pun esai itu yang mengantarkan kita buat ke interview jadi sebisa mungkin jawaban-jawabannya itu tetap align tetap konsisten dengan apa yang kita tulisnya esai jangan sampai berbeda 150 derajat terutama kayak beberapa kayak misalnya di career plan segala macem itu kalau bisa tetap align gitu jangan sampai career plan tetap berubah pas interview cuman kalau misalnya di leadership networking kalau misalnya kalian ternyata menemukan contoh-contoh ternyata lebih strong ketika kalian daripada yang kalian tulis di esai kalian boleh ungkapin di ungkapin di interview tersebut gitu cuman jangan sampai ya enggak konsisten aja gitu terus kalau untuk mencari benang merah itu kalau aku sih karena mungkin aku orangnya teknis kan jadi aku selalu backtrack dari career plan saya misalnya saya career plan saya saya melihat diri saya 5 tahun ke depan saya ingin menjadi ini nih saya lihat leadership kualitasnya apa networking saya butuhnya apa baru saya cari case saya yang bisa mendukung leadership dan networking saya kayak gini-gini jadi itu saya backtrack dari career plan saya gitu oke thank you kak kita teman-teman ambil 2 pertanyaan lagi ya dari sini boleh tadi siapa yang tunjuk tangan oke kakak satu ada lagi oh oke kak dari yang dekat dulu ya oke dari kak binar akademi boleh silahkan itu jokes ke seribu boleh sambil berdiri kak supaya ketangkep thank you panelist dan kak moderator buat insightful sessionnya pertanyaan saya sebenarnya mungkin ini bagian dari soul searching juga pertanyaan ini bagaimana generalist versus specialist gitu karena i regard myself as generalist ketemu kak putri dulu kami kerja di human rights sekarang saya kerja di culture gitu jadi lumayan jauh dan dari tadi tuh kepikiran gitu is it an advantage atau minus gitu jadi kayak untuk seseorang yang mungkin spesifik nih tadi kayak kalau dia specialist biasanya gimana dan kalau generalist tuh tipsnya apa sih biar tetap convincing gitu thank you thank you kak berikutnya mungkin kakak yang di sana gak ketangkep kamera oh mungkin kakak boleh agak majuan dikit kesini biar ketangkep kamera nah ya terima kasih banyak atas waktunya saya Lady sebelum memulai pertanyaan saya sebenarnya sebetulnya saya mau terima kasih ke Pak Ahmad Fadi karena you're one of the people in my life that lead me here today so 10 tahun yang lalu persis satu dekade tahun 2014 talking about beasiswa lima benua nah from that from that I got your signature in my book and that day I decided to like okay I will follow your steps and today I'm here meeting you hopefully I can follow your footsteps to become one of the chavoners and be one of your mentee mungkin ya gitu masuk ke pertanyaan saya jadi pertanyaan saya sebetulnya apakah perubahan background dari S1 ke S2 itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang cukup dilihat gitu dalam interview karena kebetulan S1 saya cukup sangat jauh dengan S2 yang saya ambil dan apabila iya sedetail apakah pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan mengenai S2 yang akan kita ambil gitu terima kasih banyak atas S1 saya kebetulan fisika S2nya keuangan oke terus ada beberapa pertanyaan online juga mungkin kabert boleh tadi scroll agak ke atas ada oh oke boleh mungkin tadi ke bawah tadi ada yang bertanya soal ini pengalaman dari Dea Anugrah iya mungkin Kak Dea boleh unmute mic-nya Dea Anugrah dari BMF grup iya halo Kak sore selamat sore semuanya pertanyaan saya terkait dengan pengalaman tadi sudah sempat disinggung beberapa kali bagaimana kita menjelaskan pengalaman kita beberapa tahun terakhir nah yang pertanyaan saya jika memang pengalaman kita ini lebih dari 10 tahun atau 12 tahun ketika kita di masa SMA bagaimana cerita itu tadi pengalaman tadi menjadi langkah awal kita menyadari passion kita pengalaman kita kedepannya interes kita kedepannya apakah itu mempengaruhi kayak misalkan pengalaman itu terlalu lama sehingga sebenarnya tidak perlu diperceritakan kayak ada masa gak pengalaman sebaiknya yang diceritakan mungkin 5 tahun terakhir ini seperti itu Kak terima kasih oke terima kasih Kak Dea dan satu lagi ini mungkin dari Mas Fadilul Hakim ini bisa dijawab bisa dipetanyakan juga Mas Fadil atau Fadil Fadilul Hakim ya halo tes-tes ya tes kedengeran mas ya oke sebenarnya terima kasih banyak atas kesempatannya yang saya tanyakan lebih ke proses penilaian interviewnya nanti seperti apa apakah penilaiannya nanti itu seperti passing grade gitu thank you atau atau lebih ke ranking dan kuota begitu nah kalau nanti berbasis kuota apakah juga akan dipertimbangkan dari sisi sektoral atau major yang kita pilih terus teritori atau wilayah kita atau full berdasarkan ranking aja terakhir LOA itu apakah berpengaruh pada hasil interview itu saja sih terima kasih pertanyaan untuk Kararas ini pas banget ya terima kasih Mas Fadil sekarang mungkin kakak-kakak panelus ada yang mau jawab dulu oke siap ya soal yang penilaian kebalik sosial thank you yang soal penilaian itu passing grade sih jadi bukan ada prioritas tertentu atau apa karena balik lagi kita gak punya prioritas jurusan karena buat kita balik lagi ya it's a long term investment in people in human jadi apa yang saat ini lagi nge-trend belum tentu 5, 10, 15, 25 tahun lagi itu itu yang memang benar-benar masih trend gitu loh jadi in short passing grade aja yang penting kalian oke kita gak melihat dari kota mana apapun itu yang penting ya oke secara kompetens good itu aja kayaknya ya pertanyaan itu ya soal itu sisanya tadi soal 10 tahun oh LOE oh LOE LOE itu kita tidak mewajibkan ya balik lagi ya tapi kalau misalkan ternyata kalian memang sudah punya jadikan itu sebagai peluru tambahan kalian gitu sih to convince the interviewer tapi interviewer juga gak akan begitu melihat kayak oh dia udah punya LOE jadi kayak ada nambah satu poin gitu kayak enggak juga itu tergantung cara kalian mem-packagenya aja sih kalau misalkan dirasa kalau memang ternyata udah punya LOE ya good for you to convince bahwa ya memang ini loh saya pilihannya mungkin tadi ada sedikit kalau ngomongin soal LOE ada yang juga nanya soal gimana ya caranya ngasih tau tentang jurusan pilihan jurusan dan kampus secara singkat dalam waktu yang padat gitu ya secara padat dalam waktu yang singkat itu balik lagi gak usah terlalu dikasih tau satu per satu mungkin bisa dibilang bahwa tiga pilihan jurusan dan kampus yang saya tuju ini sebenarnya hampir semua sama nih punya pro and cons yang saya rasa akan berpengaruh untuk saya gitu loh jadi kayak it's up to you how you tell us the story and your reason tapi itu tadi gak usah terlalu detail satu per satu karena tadi reason to study in the UK it's not just about academic but also non-academic itu yang kita pengen tau kayaknya itu dulu ya soalnya yang 10 tahun mau sekalian gak kalau kakak ada yang boleh itu balik lagi tergantung kak Dea nih mem package-nya seperti apa kalau mau cerita itu hanya sebagai bridging mungkin itu baik ya aku agak kepikirannya gitu aja sih mungkin bisa bilang bahwa ya in the past 10 years I've consistently have the same passion in this atau interest in this sector oleh karenanya makanya saya konsisten nih saya juga tetep kerja disini blablabla walaupun itu awalnya adalah cerita yang 10 tahun yang lalu tapi tetep kayak agak ada relatable ke yang sekarang karena kan kita pengen melihatnya professional and personal juga kan gitu sih tapi ya balik lagi terserah kalian mau mengembangkan cerita tentang karakter dan personality-nya itu seperti apa semoga menjawab thank you belum masih ada ya pertanyaan dari Kak Binar sama Kak Lady juga mungkin dari Kak Kevin atau Mas Kwadil yang mau ada pertanyaan terkait jurusan sama tadi Kak Binar pertanyaannya sorry generalis specialist oke teman-teman saya kayaknya pernah lihat ada buku judulnya Generalis Rules the World pernah ada yang baca gak? ya pokoknya pernah lihat cover gitu ya jadi kita pikir-pikir di dunia itu jangan-jangan lebih banyak yang mengendalikan dunia ya jangan-jangan generalis tapi bukan berarti spesialis tidak penting dua-duanya menurut saya kombinasi yang yang harus ada karena itu secara logika sebetulnya tidak mempengaruhi para pewancara ya dia generalis atau spesialis tinggal nanti sekali lagi menghubungkan profesi ini atau mau spesialis mau generalis dengan nanti rencana belajarnya buat apa dan kira-kira cocok gak dengan tujuan cheapening jadi menurut saya itu gak masalah it's okay jadi apa yang kita sampaikan jangan harus mengubah kita dari generalis jadi spesialis atau kebalikan lalu tadi perubahan background fisika keuangan terima kasih waktu itu hadir di bedah buku semoga ada pengaruhnya nanti kepersiapan beasiswanya masalah perubahan background saya sendiri teman-teman saya kuliah S1 nya hubungan internasional di UNPAD dulu lalu S2 nya di Inggris film dokumenter coba apa hubungannya tuh loncatnya lumayan jauh ya walaupun tidak kayak fisikal keuangan tapi apapun itu dia gak linier nah gimana menjembatani itu dan apakah bisa bisa teman-teman eh buktinya diterima waktu itu ya jadi teman-teman perlu menjelaskan kenapa terjadi perubahan dan itu masuk akal apa enggak gitu ya waktu itu saya menceritakannya gini saya hubungan internasional tapi setelah di masa saya kuliah saya suka menulis setelah saya lulus menulis lulus kuliah saya menjadi wartawan di Tempo jadi ada jalurnya tuh walaupun kuliahnya di HI tapi saya nulis dan kemudian karirnya kemudian di majalah Tempo lah masih jauh kan ke film dokumenter gimana nih lalu kemudian saya kerja di media di VOA waktu itu yang ada seran TV nya dan saya bikin video seperti dokumenter jadi feature bukan berita hard news ya yang seperti dokumenter nah itu mulai agak dekat tuh nah ketika saya ditanya kenapa kemudian film dokumenter karena saya mengerti grammar menulis how to write itu ngerti saya dengan tulisan tapi how to write dengan visual saya belum terlalu ahli saya kekurangan skill disini tapi jalur saya udah bercerita itu sebetulnya udah menulis udah wartawan tulis sekarang saya wartawan TV saya perlu skill tambahan supaya saya itu menulis dengan gambar dengan sangat baik caranya apa belajar film dokumenter kenapa film dokumenter ya karena kita dokumenter itu kan fakta ya ini bukan dirty vote ya tapi tapi apapun itu dokumenter adalah menuliskan fakta ya tapi pakai gambar nah ketika itu disusun argumennya jadi masuk akal perubahan itu dari hubungan internasional ke film nah coba persiapkan seperti itu alur kenapa kita pindah jurusan atau tidak linear in between itu apa itu yang perlu diisi sehingga kemudian masuk akal jadi tetap peluangnya ada apalagi kalau tiba-tiba menemukan sebuah apa ya sebuah profesi baru yang melibatkan fisika dan keuangan gitu ya profesi masa depan siapa tahu jadi susun logikanya yang masuk akal yang jelas masuk akal tapi tidak diakal-akalin ya tidak dibikin-bikin memang masuk akal lalu apa tadi pengalaman masa lalu tadi udah disampaikan Mbak Reras bisa saja selama supporting fakta kita yang akan kita sampaikan kalau gak ada hubungannya ya itu cuma cerita-cerita omong-omong aja kan nah kita kita aduh ya pokoknya harus ada substansinya ya selama ada koneksi oke udah semua ya ya oke terima kasih terima kasih dari Kak Kevin kebetulan tahun lalu aku juga ada mentee yang juga beda jurusan di S1-nya itu mungkin desain S2-nya dia ngambil stem jurusan tech nah itu dia juga dapat sebenarnya visual positioning jadi menurutku peluangnya masih masih cukup besar lah gitu selama ya selama kalian bisa memberikan alur yang jelas diantara itu terus juga S1 kan juga kebanyakan kita mungkin pas memilih jurusan S1 ada mungkin dipilih orang tua atau mungkin kita belum memikir jadi kenapa siapening ada dua tahun pengalaman kerja itu biar kalian juga tahu apa sih yang kalian pengen kejar di masa depan nah itu tujuannya sih dan untuk yang apakah pengalaman kayak lebih dari 10 tahun tuh masih bisa dipakai menurutku bisa cuman kayak misalnya aku nih waktu itu kayak aku bahkan mengambil cerita dari zaman aku 13 tahun aku kerja dari 13 tahun karena ortuku itu sembar bangkrut karena kerja dari 98 jadi aku harus kerja dari kecil jualan buat memenuhi kebutuhan sekolahku bayar uang sekolahku sendiri S1 nah itu aku ceritain cuman tetap harus ada relevan dengan yang sekarang ada hubungannya dan itu bisa menjadi strong point kalian ketika menunjukkan karakteristik dan juga strength kalian ternyata hal ini udah ada dari sejak lama gak cuman hal yang oh tiba-tiba ada karena gue pengen dapat besesua doang gitu gitu yes oke very good point thank you banget Kak Kevin teman-teman untuk sesi tanya jawab kita tutup dulu disini supaya kita bisa segera move on ke sesi mentoring biar teman-teman bisa punya banyak waktu mentoring jadi untuk kita menutup sesi talk show ini mungkin aku mau minta closing statement terakhir dari kakak-kakak panelis apa aja mungkin kayak ini nih kenapa gue dapet evening menurut gue gitu ya atau sesuatu kayak kunci sakti lulus evening atau apapun atau editing mungkin closing statement dari kakak-kakak panelis dari kak Kevin dulu mungkin kalau gue mungkin kunci rasa saya tuh gak dibuat-buat mungkin ya karena mungkin saya juga sampai spontan jadi mempersiakan boleh tapi jangan overly do tetap kalian harus menceritakan secara natural dan juga sesuai dengan personality kalian itu aja sih sukses semuanya dari aku mewakili juga teman-teman tim Shippening di British Embassy Jakarta sekali lagi terima kasih banyak entusiasmenya untuk Shippening Scholarship aku tahu ada beberapa yang sudah berkali-kali ada juga yang baru pertama kali apply jangan lupa bahwa tadi di awal tuh siapa yang bilangnya Karangga ya tadi Karangga dari Binus cerita juga bahwa it's not about you fail belum dapat tapi ini sebenarnya banyak sekali elemen yang lain variable yang lain untuk bikin kalian belum bisa mendapatkan beasiswa jadi kalau memang ternyata nanti belum berhasil dapat di tahun ini belum berangkat tahun ini keep trying karena ya mungkin memang timelinenya belum saat ini banyak banget teman-teman alumni kita yang sampai 7 kali apply bukan berarti kayak yaudah berarti untuk dapat beasiswa shippening harus 7 kali enggak juga tapi yang penting ya itu ya kayak jangan sampai terlalu sakit gitu loh maksudnya jangan terlalu sampai akhirnya jatoh gitu kan kita pikirin mental health teman-teman juga sih terus satu lagi seperti kalian bisa lihat di sini teman-teman alumni bahkan scholars yang juga lagi sekolah di UK itu bener-bener pengen pay it forward itu mungkin sesuatu yang apa ya bisa dijadikan referensi bahwa shippening is basically like that gitu loh study in the UK just for one year tapi actually shippening is for life jadi sampai kapanpun walaupun nanti belum berhasil tahun ini ataupun nanti udah berhasil jangan pernah lupain teman-teman seperjuangan yang sudah bareng-bareng nih ada di sini karena this is not about competition it's basically us together untuk nge-develop our home country Indonesia ataupun Timor Leste terakhir good luck jangan lupa booking slot interview-nya ya biar selesai reference letter ya itu ada masih ada yang bolong-bolong gitu kalau bisa segera dilakukan terus kalau misalkan memang ternyata udah ada kayaknya gak jadi berangkat lebih baik cancel dari sekarang ya daripada nanti jadi hangus kuotanya itu sih tapi best of luck salam sayang semua dari Tim Shippening di British Embassy Jakarta thank you so much for your dedication teman-teman alumni BINUS juga dan juga teman-teman yang apply tahun ini good luck teman-teman ketika habis mau wancara biasanya kita mau wancara itu ngobrol yang kita obrolin awalnya itu sekali lagi bukan data ya tapi gimana jadi kayak impresi sebetulnya kita ya aku baru tau juga nih iya nah baru kemudian keluar oh yang ini oke tapi kok begini yang ini biasa tapi dia punya ini nah waktu itu kita mulai tuh yang mana ya akhirnya yang dipilih biasanya yang dia lumayan ya dia apa ya dia grounded dia lengkap tidak berlebihan juga gitu ya artinya gini teman-teman tentu kita semangat ya pingin banget gitu ya tapi sesuatu yang berlebihan itu biasanya ya gak gak selalu baik gitu ya kadang-kadang kita bilang ini kok terlalu banget sih gitu ya nah ukuran terlalu banget sedang itu dari mana itu kembali ke teman-teman ya teman-teman yang mengukur ya yang berlebihan itu biasanya kita kita malah meragukan nah akhirnya balik ya teman-teman harus mengukur itu yang yang mana delivery itu yang yang pas gitu ya sekali lagi ini kita pingin dapatkan yang otentiknya itu bukan wah kalau gitu saya aturlah sedemikian rupa biasanya ya kerasa gitu ya karena ada tiga dan online juga tiga nanti ya jadi kita saling ngobrol nanti artinya kesimpulannya teman-teman balik ke sama dengan tadi itu be yourself balik ke niat awal now why itunya intention awal fondasi awal kita pengen itu buat apa bahkan bukan hanya buat beasiswa ya buat keseluruhan misi hidup kita itu apa dan dari sana mudah-mudahan nanti teman-teman bisa otentik menyampaikan jadi pesan terakhirnya bicara lah dari hati agar sampai ke hati para pewancara teman-teman sampai ketemu nanti mudah-mudahan sama-sama di masa pemberangkatan dan ketemu nanti di Inggris good luck oke tetap banget selanjutnya lagi untuk ketiga speaking kita makasih banyak Kak Kevin Kak Mas Kuali dan juga Kak Raras tolong jangan pulang dulu habis ini kita mau foto bareng tapi sebelum kita foto kita mau ada sedikit video untuk teman-teman dan juga sedikit games gitu ya karena kita ada hadiah untuk teman-teman jadi thank you banget Kakak-kakak mungkin boleh kembali duduk di sofa dulu thank you kita thank you makasih Kakak ya nanti kita foto ya aku baru balik aku baru balik Januari Kak di bawah Inggris betul oke oh kemarin kita mau video betul teman-teman kita mau ada tonton video sedikit dulu oke 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 gimana kesan-pesan perasaan habis mendengarkan talk show mungkin masih apa ya masih bingung masih banyak pertanyaan makin banyak ide gitu ya makin banyak ide yang masuk silahkan diserna dulu teman-teman semoga nanti bisa makin kelihatan arah strategisnya kemana ya setelah udah ngobrol sama mentor dan makin latihan makin banyak latihan lebih terasa ready ready semua oke 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 ya we are indonesian cheviners in the uk of course we celebrate every special day here in the uk would you be my special one i'm indonesian cheviners in animbra of course 6 degrees warm we're cheviners at the university of course people ask us or how to pronounce warwit it is war required we are indonesian cheviners in london of course we cross the abeeril this thing the paling misfit we are indonesian cheviners in albany of course we're both thing we are spokes to that in the oil and gas industry we are indonesian cheviners in swansea of course can see the beach everyday and we can get find somewhere to see we are indonesian cheviners in abeeril of course we are chilling at the teafront we are indonesian cheviners in london of course we have recited lucky home palace during the changing of the guard we are indonesian cheviners we are indonesian cheviners in cranfield of course people ask where it is a university with its own airport aircraft the and you and you can fly has this kind of fruit. We are Indonesian Cheveners in London. Of course, Nidl is our best friend. We are Indonesian Cheveners in Edinburgh. Of course, we visit National Museum of Scotland. We are Indonesian Cheveners from Everdeen. Of course, we get used to the cold weather. We are Indonesian Cheveners in the UK. We are finally living our dream. And at the same time, on our way to reach another dream. So yes, sometimes it's both. So, if you can do it, you all can too. Yeay! Yeay! Ito? Kadewa! 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 Sudah sedikit hadiah ya Dari teman-teman CAI Dan motivasi, semoga bisa menjadi motivasi Untuk teman-teman semua Teman-teman yang di Zoom, pokoknya dimanapun teman-teman berada Di Indonesia, negara bagian Indonesia Manapun, pokoknya Semangat, if they can do it If we can do it, you can too Oke Sekarang Sebelum kita mentoring Stress gitu ya, kita Ini dulu, relaxing dulu Dengan bagi-bagi hadiah Enok kan, eneng ke acara CAI Udah dapet hadiah Dapet makan Dapet mentoring Udah deh, oke Dapet beasiswa, amin Menyala Abangku Oke Teman-teman, kita akan sedikit Main kahut, jadi mungkin Boleh Eh, kok kahut Mantimeter Oke, teman-teman boleh Tolong di Ini ya Scan Barcode-nya Dan ini Ini Kalau nggak bisa Nggak bisa scan barcode Bisa ke Menti.com Terus masukin kode ini Teman-teman yang di zoom Boleh Masuk juga Barcode-nya kalau nggak bisa Ke Menti.com Abis itu masukin kode 5568 6471 Teman-teman yang di zoom Kalau udah masuk ke mentinya Boleh kasih emoji Kasih jempol teman-teman Kalau udah masuk ke mentinya Oke Menyala Dari Teman-teman udah pada masuk Oh boleh Silahkan Oh boleh Benar Ya tadi Terima kasih kak Oke Kakak-kakak alumni Boleh ikutan juga ya Kakak-kakak alumni Yang di zoom Kakak-kakak alumni Yang di zoom Boleh ikutan Silahkan Oke Oke teman-teman Aman Udah semua masuk Masuk ya Oke gas Kita gaskan Kabar Jadi Teman-teman Question ini Adalah Trivia Cibening Oke Ada 120 Uh banyak Keren 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 foto dulu deh Oke Oke Kita gaskan ya Teman-teman Mana suaranya Oke Hadiahnya mahal nih Kayaknya ya Bau-baunya Let's go kabar Let's go kabar Tahun berapakah Cibening lahir Oke Pertanyaan pertama Silahkan pilih jawaban Di HP kalian Masing-masing Teng 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 Oke Mohon maaf ya Teman-teman yang di zoom Kalau mendengar Oke Jawabannya yang benar adalah 1983 Dan ada 76 orang yang benar Keren Ini ada yang jawab 92 Oke Berikutnya Gak bertudah Gak bertudah Gak bertudah Info aja Cuman statement Oke Siapa nih Tetangga King Charles Mancunian Mantap Oke Let's go kabar Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Apa Departemen UK Yang memberikan Dana Cibening FDCO FCDO DEFRA Atau GOGOMU Menurut saya sih Yang ini gitu Tapi nanti Tapi nanti Saya di demo Sama orang Oke Mbak Nofrida Jawabnya di menti Mbak Jawabnya Jangan di chat Zoom Oke FCDO Benar ya Yang jawab FDCO Mungkin Harus lebih teliti Lagi Oke Tetangga King Charles Oh Mancunian Kita lihat Mengejar Poin Oke Boleh lah Let's go Pertanyaan ketiga Ini kalau yang menang Iya bener sih Yang menang yang di UK Hadiahnya ke Ini ya Posisi di bawahnya ya Apa nama desa terpanjang di UK Ya Moderatornya cuti dulu ya Oke Jawabannya benar ya Jawabannya adalah Oke berikutnya Berikutnya Oke Poinnya berkurang Berikutnya Berapa Berapa Regi Ini jawabnya Sebenarnya agak sakit hati ya Sambil ngejawab ya Tadi pagi lagi Ya ini adalah latihan try your look ya teman-teman ya Jadi 19.790 Oke Boleh tepuk tangan untuk 59 orang Bener Oke Wah Wah King Charles sama Mancunian tergeser Ardi Budi Meong Oke Pertanyaan berikutnya Siapa Siapa nama Presiden Cai 2020 Ini Nggak tahu Udah dikasih Hadi Udah dikasih Mentor Gwil Tom Gwil Tom Gwil Tom Gwil Tom Gwil Tom Oh tetangga King Charles nggak mau kalah dia Dia mulai menyusul lagi nih Oke ada Sherlock Masih 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 Nanti Nanti Reaccountnya Ada di Instagram Cai Ya Apa nama program Mentoring Civening Yang nggak tahu Nih Hadiahnya kita Tahan aja Cef brosis Cef brosis Alhamdulillah Alhamdulillah Keren Keren Aplikan Civening 2023-2024 Eh ini yang kemarin Tandanya ya Oh iya Oh iya Tandanya Jumlah Aplikan Civening Angkatan teman-teman ya Sedunia Ini saingan teman-teman Kemarin nih Kita lihat berapa nih 67.461 Pendaftar Dia beli ya Tebuk tangan Untuk diri teman-teman Masing-masing Pertanyaan terakhir Kedua Negara mana Yang masuk Top 5 Aplikan Civening Terbanyak Indonesia tuh Pasti selalu masuk deh Selain Indonesia Tapi siapa lagi ya Jawabannya adalah Gana Menarik Menarik Gue juga nggak tahu Sebenarnya Barefoot Contessa Siapa tuh Oke berikutnya Last question Teman-teman Kesempatan terakhir Untuk menang Follow Berapa postingan IG Civening Alumi Perhari ini Oke dan pemenangnya Adisti adalah Kita lihat Kita lihat pemenangnya Eh boleh mundur dulu Tadi kabar Adisti Adistinya Apakah Ada di online Adisti Atau ada di ruangan Binus Adisti Show yourself Oke online Hadir Hadir Sorry Adisti boleh kenalin diri Dari daerah mana Dari Jakarta Sorry Bekasi sih tempatnya Oh Bekasi Oke Juara duanya Siapa Barefoot Contessa Siapa Barefoot Contessa Apakah ada di Ini di zoom semua nih Ganti aja Ganti aja Ganti Ganti Diva 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 Nanti 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 Adisti dikirim ya Oke Satu lagi Kevin Itu Kevin Oh iya Kartika 8 Oh iya Oh next Kevin 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 warna merah Siapa nih Kevin warna merah Oh ini Oh oke Boleh kenalin diri dulu Mas Kevin Kevin saya Boleh di unmute Mas Kevin Kevin saya Halo mas Kevin Dari daerah mana mas Kevin Passportnya Dari Kansel Banjarmasin Dari Banjarmasin Oke Terima kasih banyak mas Kevin Nanti kita Ini ya Kita kirimkan Hadiahnya Berikutnya Masih ada Oke Mas Ardi Budi Apakah di zoom Atau di ruangan Halo Kak Selamat sore Di zoom Kak Terima kasih Gercep banget nih Gue kira Gue liat-liat ya Giliran hadiah Oke Boleh kenalkan diri Dari daerah mana mas Ardi Budi Saya Ardi Budi Prakoso Bisa dipanggil Ardi Dari pangkal pinang Bangka Belitung Terima kasih Masih masuk radar ya Oke Oke Siap Kita masih ada pemenang Atau udah Satu lagi Eh Oke Oke More Tuh More Itu siapa Sherlock Sherlock ARK Siapa AARK Saya Ya Oke Tapi ARK Mau tetap kita ya Boleh kenalan dulu mbak Aduh Halo Semuanya Halo Mbak Dari daerah mana mbak Panggilannya siapa Oh iya Kenal Perkenalkan Aku Andenisa Rushda Aviani Panggilannya Rushda Dari Bandung Oke Bandung Lomba Rushda Salam kirim Siap Untuk teman-teman yang online Selamat Nanti kita Kirimkan hadiahnya Untuk yang menang online Tolong kontak Kak Oki ya Ada Akun Zoomnya disitu Tolong dikontak Kak Oki disitu Nah Untuk teman-teman yang hadir disini Boleh Gimana nih kak Mekanismenya ya Eh ini itu pertanyaan Oh oke Pertanyaan ya Ini untuk khusus yang offline ya teman-teman Karena kita kebetulan ada hadiahnya Sini dong kak Sini dong Biar kelihatan Presiden dia atau presidennya Dia akan gak gue tau Oh iya bener Oke Mungkin pertanyaannya Cepet-cepetan aja Yang duluan ngacung Cepet-cepetan ya teman-teman Udah puadi Angkatan berapa Yang itu dulu Yang kemeja Garis-garis Angkatan berapa Betul udah Boleh maju bang Eh boleh ketengah dulu Agar biar kita kelihatan kamera Terima kasih Mbak Oke Satu lagi Pertanyaannya Cepet-cepetan Apa Kepanjangannya FCDO Alright Keren Silahkan karena Sebagai perwakilan FCDO Boleh ditengah kak Biar kelihatan kameranya Iya tapi gak dipoto Oke terima kasih Oke Iya Sekarang kita Foto bareng Abis itu kita akan Satu-satut mulai Mentoring ya teman-teman Jadi Mungkin Ngadep sini aja Ngadep mana kak? Ngadep apa kak Sekarang seduduh Semuanya Oh oke Semua ke situ ya Yuk ikut Oh oke Buntar ya teman-teman Yuk Teman-teman yang ada di samping Boleh merapat Ini presiden ya ikut presiden Dapat-dapat Oke Semuanya siap Oke Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Oke Tangan kanan Tangan kanan Huruf C Satu Dua Tiga Oke Nah sekarang yang Pembicara balik sini Gantian yang Online Bareng online Oke Oke Boleh ya Ada yang Pembicara balik Pembicara balik Ayo makan Pembicara balik Oke Kita baleskan Apa anjir Mana Belum lihat Online ready ya Kita sambil Nunggu Ke materi Oke Kita mulai online ya Ready Lagi Satu Dua Tiga Lagi Lagi Satu Dua Tiga Slide selanjutnya Satu Dua Tiga Oke 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 Terima kasih 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 Oke Teman-teman Sekarang Kita mau ada Untuk teman-teman Kaka-kaka panelis Silahkan Mungkin boleh ke sini Kaka-kaka Terima kasih Oh ini gantian Yang kasih Terima 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 kasih Teman-teman Untuk teman-teman Yang di Zoom Yang Dan yang offline Kita sekarang Mau Organize Supaya teman-teman Bisa masuk ke Pembagian mentoring Oke Jadi mungkin Bisa kita mulai dulu Dari teman-teman yang Online juga Teman-teman Nanti akan dipisah Kedalam berbagai breakout room Jadi mungkin teman-teman Online bisa mulai Disiapkan dulu Breakout roomnya Nah Untuk yang offline Kita akan Dibagi sesuai Dengan bidang Studi teman-teman Jadi Mungkin boleh Di Zoom dikit Kita mulai dari Sisi Kita mulai dari Sisi sebelah kiri Dulu Kita Zoom dulu Nah Oke Jadi Untuk Teman-teman Dari Bidang Business Management Finance Accounting Boleh dicari Namanya Ini adalah Nama mentornya Oke Terus Boleh turun Kak Di apa ini ya Teman-teman Aku mau dikenalin dulu Mana Oh iya Benar Benar Pertama-tama Untuk Mentor Nanti kalau aku sebut Boleh Halo Gitu ya Untuk mentor Business Management Finance Accounting Pertama Bu Tien Mulyanti Yang ini Teman-teman Oke Lalu Yang kedua Kak Sintia Oke Boleh turun Kak Oke Dari Health and Science Boleh dicari Namanya teman-teman Kak Priska Yang pertama Kak Priska Yang kedua Kak Retno Itu di belakang Oke ya Terus Turun Social Science Yang pertama Kak Vini Nah Lalu Kak Maudi Oke Gitu Oke Terus Development Studies Kak Dwi Kak Dwi Lagi di sebelahnya Lagi di luar Nanti Oh oke Nanti Nanti Oke Terus Legal and Law Study Kak Putri Putri Education Kak Dini Terus Yang media Kak Ayu Sama Kak Firia Halo Oke Public Policy Kak Tifara Halo Yang stem Kak Kevin Halo Kak Nisha Sama Kak Lia Oke Teman-teman Udah Udah dapet nama masing-masing ya Nanti kalo masih belum ragu Boleh ke Kabert Untuk cek Sekarang Oke Boleh Oke Boleh Jadi untuk Teman-teman yang offline Supaya kita rapi Keluarnya Mungkin Teman-teman bisa Gantian aja dulu Kalo emang teman-teman Mau keluar Bisa langsung dari baris pertama dulu Terus Ke ruangan sebelah ya Ambil konsumsi Dan Janjian sama mentornya Langsung terserah mau dimana Terus baru diikuti baris kedua Dan belakangnya Nah Untuk teman-teman yang online Untuk yang online Teman-teman Boleh Kalo aku kayak gini Berisik gak ya Yang online berisik ya Suaranya masuk Untuk teman-teman online Yang belum masuk Breakout room Masuk Yang mungkin belum masuk Tadi dari online Bisa dibantu Ini di bidang apa ya Coba sebentar ya Halo Kak Maaf Aku mau tanya Buat yang di public policy Di breakout room yang mana ya Halo Panitia Boleh mau nanya Ini Saya kan Sebenarnya Masuk ke breakout room 18 ya Cuma Saya pakai dua account nih Saya mentor nih Boleh Bisa Di-assign juga Ke breakout room Untuk yang ini Makasih Kak Elvina Maaf tadi room berapa Kak 18 Harusnya Oke Baik Siap Makasih ya Thank you Ada lagi yang belum Sudah ya Kayaknya semua ya Halo Kak Ijin Kak Boleh ya Saya education Masuk Oh ya Siap Sudah Terima kasih Kak Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Aman Halo Siap Ini aku End Youtubenya Boleh Gimana lagi Aku end Youtube ya End Youtube aja Halo apa Break out Lama gak Aman Aman oke Alhamdulillah Taruh aja ya Kalau gak apa-apa Selamat menikmati